Kami mengundang kak Rianti, kak Rianti yang biasa kami dipanggil Rianti, untuk membahas tentang fenomena panic buying dari kacamata psikologis. Nah kak mungkin bisa dijelasin dulu kak, fenomena panic buying ini maksudnya apa? Oke, halo teman-teman semuanya, aku apa dulu, gimana kabarnya? Dan pasti aku rasa panic buying ini bukan situasi yang mudah ya buat semuanya, baik buat pelajar, baik yang udah mulai bekerja seperti itu, ini bukan situasi yang mudah. Tapi percayalah, badai pasti berlalu, jadi tetap bertahan teman-teman semuanya. Dan jangan akal untuk keluar-keluar, tetap stay at home, dan kalau bisa kerjanya juga disambi dari rumah ya teman-teman semua. Oke, malam ini aku mau mungkin bukan memberikan paparan ya, tapi lebih kayak kita sharing aja nih ya teman-teman, terkait dengan fenomena panic buying yang terjadi saat ini, mungkin kalau dari perspektif aku nanti dari perspektif psikologi. Oke, jadi berbicara tentang panic buying. Panic buying ini sebenarnya hampir mirip ya sama yang menyebabkan terjadinya panic buying itu yaitu COVID-19 atau COVID-19 atau corona virus. Jadi terjadinya memang bukan hanya di Indonesia aja, tetapi juga terjadi di hampir seluruh negara. Yang mungkin membedakan antara panic buying yang di satu negara di mana lain itu adalah bahannya mungkin ya, kayak staff-nya atau barangnya. Kalau di Indonesia kita fokus kepada barang-barang dasar, seperti makanan, kekehatan, dan lain-lain. Tapi mungkin di panic buying ke arah paper toilet ya, sisu untuk toilet, dan lain-lain. Jadi fenomenenya sama panic buying, cuman mungkin barangnya berbeda-beda. Dan mungkin sama aja sih, untuk bahan makanan itu menjadi salah satu yang paling penting, yang paling dicari. Tapi sebenarnya teman-teman yang harus kita ketahui bersama, panic buying itu bukan sesuatu fenomena yang baru muncul karena COVID-19 ini. Jadi panicking ini adalah sebuah situasi yang memang sudah sering terjadi, common, khususnya relapse kepada kondisi disaster atau bencana. Nah, jadi banyak juga fenomena-fenomena panic buying yang terjadi sebelumnya. Contohnya ini, kan ketika di rot, ketika mau ada badai, musim keadanya topan, dan lain-lain. Itu ada peningkatan-peningkatan terhadap gabarang disebut sebagai Holy Trinity. Apa aja, pertama, untuk bisa survive, bertahan di situasi bencana. Mungkin, ya, situasinya sama, walaupun bukan dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, fenomena ini menarik. Kenapa sih kok bisa ya panic buying ini muncul ketika ada situasi yang sedang tidak enak juga, gitu kan? Situasi yang cukup membahayakan, situasi yang sebenarnya bisa merugikan banyak orang. Kenapa harus ditambahin oleh sesuatu hal yang cukup distruktif dan cukup merugikan banyak pihak juga? Nah, mungkin nanti kita bahas bareng-bareng dari perspektif psikologi. Tapi sebelumnya, coba kita pahami bersama-sama. Apa sih panic buying? Panic buying itu dari beberapa literatur yang aku baca, tapi mungkin kita ambil garis besarnya adalah sebuah situasi atau sebuah kondisi di mana orang-orang itu tiba-tiba secara tiba-tiba nih beli barang dalam jumlah yang banyak, jumbo, facts, menimbun untuk dirasa sebagai salah satu cara agar bisa bertahan hidup. Karena situasinya dianggap tidak menguntungkan atau mengancam. Nah, fenomena panic buying ini sendiri, kalau misalkan kita tarik ya dari kata asalnya, panik itu kan berasal dari bahasa Yunani. Sebuah situasi yang secara tiba-tiba, yang terornya ini juga nggak tahu kapan nih berakhirnya. Nah, ini persis kayak situasi yang terjadi saat ini. Corona, kita terjadinya tiba-tiba, nggak pernah ada persiapan, dan juga kita nggak pernah tahu kapan yang selesainnya. Bisa jadi sebulan, dua bulan, tidak ada yang tahu. Dan mungkin perhitungannya pun belum bisa mengakurasi kapan selesainnya. Nah, lalu menariknya kira-kira apa ya penyebabnya? Kalau misalkan kita coba saja dari perspektif psikologi. Dalam fenomena panik buying, ada sebuah konsep, atau ada beberapa komponen. Yakni yang pertama adalah panik itu sendiri, adanya rasa semat, dan juga adanya rasa takut. Nah, panik ini merupakan perpanjangan dari rasa semat. Dan rasa semat itu merupakan perpanjangan dari rasa takut. Apa sih bedanya? Apakah sama nih, semat sama takut? Sebenarnya beda, teman-teman. Jadi perbedaannya sedikit. Ketika cikal basalnya, hirartik kenapa bisa panik itu pertama adalah takut dulu, lalu kemudian semat, dan yang terakhir adalah panik. Takut adalah situasi yang sangat dihindari oleh seseorang. Ketidakpastian terhadap situasi iturah yang kemudian memunculkan rasa cemas. Yang pada akhirnya, memunculkan kekhawatiran pada diri individu, ataupun masyarakat. Nah, unfortunately-nya, perasaan-taan itu cemas, marah bisa jadi, takut, khawatir, itu mengganggu atau menghambat salah satu fungsi bagian kinerja otak kita. Mungkin kalau misalkan dalam perspektif biotekologi, itu ada disebut preferental cortex. Nah, preferental cortex ini merupakan bagian dari otak manusia yang berfungsi untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasional. Sedangkan, dalam fenomena panik-bain, tindakan yang dilakukan ini cenderung tidak rasional ya, teman-teman. Karena, harusnya butuhnya segini, tapi dia nyetoknya segini. Itu kan cukup tidak rasional. Nah, oleh karena preferental cortex ini tidak mampu untuk bekerja secara baik, maka perasaan cemas, perasaan khawatir, perasaan takut, dialihkan kepada sebuah sistem dalam bagian otak bernama sistem lindik. Nah, sistem lindik itu berkerja untuk merespon perilaku dan emosi. Nah, ketika sudah berbicara emosi ya, teman-teman, ini juga agak sisah untuk bisa merasionalkan. Bahkan, ada sepatah gitu kan, lebih baik better be best than story gitu kan. Lebih baik, gue aman, daripada gue menyesal. Sebaik gue mengamankan nih barang-barang. Sebaik gue menumpuk barang-barang. Daripada di kemudian hari, gue harus kelaparan, gue nggak bisa survive, gue nggak bisa punya bahan-bahan makanan. Nah, itulah yang kenapa yang kemudian mendorong terjadinya perilaku teknik bayi. Nah, dari penjelasan penyebab tadi ke masyarakat, kita coba jadi arah bisa dikatakan arah kepada dampak yang disebabkan sepatah yang adalah penyakit. bahan kebutuhan pokok ya, karena itu mereka anggap penting. Mereka akan menganggap bahwa menyetop atau memenuhi dapur mereka, memenuhi pantry mereka, sal kukas mereka, dan membuat lengkap cabinet bathroom mereka dengan institut itu, itu merupakan hal paling reasonable yang bisa lakukan, paling masuk akal yang bisa mereka lakukan. Dan sebenarnya kalau misalkan kita paris ya, kalau konsep the hierarchy of news-nya, teorinya Maslow, dalam piramida itu kan dijelaskan bahwa dasar piramida itu diisi oleh fisiologi, di mana kebutuhan fisiologi itu diisi oleh salah satunya kebutuhan akan makanan, seks, dan lain-lain. Jadi, memang kenapa kemudian concern masyarakat langsung kenapa nggak barang lain? Karena kebutuhan datar manusia itu juga bagian dari makanan itu bagian dari kebutuhan fisiologi dalam teori hierarchy of news-nya Maslow itu. Dan, selanjutnya adalah yang kedua, ketika seseorang melakukan penis-dayi, apa sih yang melatar belasangnya, apa yang mendorongnya? adalah karena mereka ingin mengurangi rasa cemas dan rasa takut. Nah, hal ini sebenarnya sudah sempat dijelaskan oleh Stephen Taylor dalam bukunya The Psychology of Sandinic, yang merupakan salah satu dosen yang juga psikologis di bidang klinis, mengatakan bahwa orang-orang yang tenis-dayi adalah untuk merediksi rasa takut mereka, makanya mereka melakukan hal tersebut. mereka mengibaratkan dengan mereka menumpuk tersebut, mereka mampu untuk melakukan kontrol atas diri mereka, mereka dapat melakukan kontrol atas basic needs mereka, dan mereka mampu untuk tetap survive. Nah, mungkin ini juga bisa dikaitkan ya teman-teman ke dasar dunia manusia itu sendiri yang punya imping untuk mempertahankan kehidupan. kita punya namanya mungkin agak-agak mirip ya konsepnya dengan mechanism untuk bertahan hidup, fight or flight. Kita fight, bertarung, bertahan dengan situasi ini, atau justru kita pasrah, kayak gitu kan. Manusia untungnya dalam situasi seperti ini, mereka akan cenderung untuk fight, untuk survive, mereka untuk bertahan. Jadi, segala cara pun mereka lakukan, walaupun mungkin di sisi lain akan selalu ada di-table ya, ini akah irasional atau tidak irasional. Tetapi itulah yang terjadi, dinamitas psikologis yang terjadi adalah mereka menganggap bahwa dengan mereka menyetok, mereka melakukan penimbunan terhadap barang-barang, mereka mampu melakukan kontrol atas kehidupan mereka terhadap kebutuhan mereka. Seperti itu. Dan, yang ketiga, sebenarnya fenomena teknik bayi ini sendiri, teman-teman, harus kita percayai sebagai salah satu bentuk respon dari panik bayi yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, bisa jadi sebenarnya panik bayi itu tidak semaksif ini kalau misalkan tidak dilakukan terus menerus. Dalam teori belajar sosial, Bandura, ada konsep modeling, di mana kita bisa meniru perilaku orang lain. Jadi, mungkin saja salah satu orang sebenarnya yang pertama melakukan, tetapi kemudian orang lain ikut melakukan. Karena mereka merasa bahwa orang lain juga melakukan. maka gue harus nyiru nih. Pada akhirnya, motif mereka untuk membeli barang bukan lagi gue beli karena gue butuh dan gue bakal pakai ini. Tapi, beralih menjadi gue beli karena orang lain itu beli. Dan, kalau gue nggak beli, nanti langkah nih. Udah nggak ada nih besok-besok. Kayak gitu. Jadi, ada nyiru terlaku orang lain. Atau mungkin ada juga sebutannya healthy behavior atau juga bisa mimikin seperti itu ya. Jadi, meniru pada intinya. Makanya, fenomena panic buying ini adalah rantai yang harus dipecah seperti itu. Karena bisa jadi, kita bisa menjadi model. Kita bisa menjadi role model bagi orang lain untuk melakukan. Ketika kita panic buying, ketika kita menumpuk barang, ketika kita ke supermarket, beli banyak barang, kemudian orang lain lihat, mereka ikut ikutan. Nah, makanya kita tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, karena sebenarnya hal ini juga akan memberikan kesihakian ya, bagi kita maupun bagi orang lain. Dan, yang pasti, yang paling dikhawatirkan adalah ketika barang tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh orang yang memang membutuhkan. Sedangkan mungkin kalau kita beli, yaudah kita cukup untuk sebulan aja. Jadi, orang lain itu butuhnya hari itu juga. Nah, itu yang harus kita apa ya, pahami bersama bahwa hal tersebut tidak baik. Nah, terus yang terakhir adalah karena adanya persepsi, akan adanya kelangkaan. Nah, ketika persepsi itu sudah muncul, maka kognitif manitia akan bekerja. Mereka akan sensor attention-nya itu bagaimana untuk pemenuhan, bagaimana ini akan menjadi sebuah kelangkaan, dan lain-lain. Oleh karenanya, balik lagi dengan adanya persepsi itu, maka itu alasan dengan adanya persepsi bahwa akan adanya kelangkaan, barang dunia saat mendatang, itu akan menjadi alasan bold, alasan yang kuat bagi manusia untuk melakukan tindakan tenis bayi itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi beberapa dinamika yang terjadi pada diri seseorang ketika mereka melakukan tenis bayi. Adanya lack of control, manusia kehilangan kontrol untuk bisa melakukan tindakan-tindakan rasional. Kita ketahui bahwa memang sebenarnya kondisi ini cukup bisa untuk membuat orang tidak rasional. Tetapi lagi-lagi, ada level kognitif yang manusia punya, dan itu memang harus dimanfaatkan untuk bagaimana mengkontrol supaya perlaku panik bayi itu tidak terjadi, tidak terkonifestasikan, dan memberikan insight bagi banyak orang. Selanjutnya adalah, aku mungkin mau ngejelasin kenapa, faktor-faktor apa saja yang bisa menyugurkan tindakan penelit bayi ini. Yang pertama, kita mau gak mau ya, ketika kita melihat berita yang secara terus-menerus memaparkan, itu akan menjadi salah satu bisa dibilang stimulus atau stressor untuk seseorang merasa stress, merasa anxiety, merasa cemas, merasa takut, karena mereka melihat berita-berita saat ini tengah memberitakan hal-hal yang buruk yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, kemudian, mereka melakukan tindakan panik bayi, karena adanya paparan berita terus meneru. Jadi, kita melihat bahwa berita tersebut menjadi salah satu reinforcement atau penguatan untuk terjadi berita panik bayi. Seharusnya memang, nanti ini akan terlihat yang terakhir, how to stop panik bayi, kita secukupnya saja kepada berita tersebut. Tetap se-info, tetapi tidak secara terus menerut, karena itu bisa dimilai sebagai salah satu penguatan reinforcement untuk memunculkan tindakan panik bayi. Karena adanya situasi krisis yang diberitakan, adanya kelengkaan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah karena adanya informasi yang sempang tinggi. Adanya bahkan ada rumor di media sosial. kita specify ke media sosial seperti itu. Kadang memang di media sosial banyak sekali rumor yang terjadi. Bahkan salah satu Journal of Intelligence terjadi di China waktu itu pada tahun 2012 ada peningkatan yang signifikan akan pembelian milen. Karena waktu itu ada rumor nih kalau misalkan dunia akan memasuki masa kegelapan selama 3 hari karena kalender suku maya itu berakhir. Nah, di situ dijelaskan bahwa peningkatan pemberian sangat tinggi. Padahal itu rumor. Nah, di media sosial pun kadang suka A, bicaranya yang lain B, dan lain sebagainya. Case yang paling terbaru ketika di Jepang kemarin dimana kemarin banyak sekali orang-orang yang panik ketika tisu tidak ada ya. Katanya di sana bahan bakunya tidak ada karena kena Corona virus. Padahal as a metal of thick-nya itu produksi tisu dan sebagainya yang sini kan warga lokal sana maksudnya diproduksi secara independen oleh pemerintah bank. Kayak gitu. Jadi, adanya informasi yang teman tinggi adanya rumor dan lain-lain itu juga menjadi salah satu stimulus menjadi salah satu reinforcement untuk adanya terlaku panic buying. Maka yang terakhir tips yang bisa kita lakukan apa aja sih supaya panic buying ini tidak terjadi. Yang pertama kita harus yang harus pasifis lah ya saya informkan bahwa sumber-sumber informasi saya inform itu yang kita dapatkan memang sebaliknya membetaf beritakan hal-hal yang tidak terjadi atau tidak sesuai fakta. Yang kedua adalah ketika kita mulai stress ketika kita mulai anxiety karena masa keluaran ini juga tidak ada yang tahu kapan berakhirnya dan kita terus-terusan berani rumah itu merupakan suatu hal yang cukup membesarkan maka distraklah diri kita kepada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menjadi distraktor untuk fokus ke hal-hal yang lain tidak berkaitan dengan corona terus atau post-19 ini misalkan teman-teman bisa berkecok tanam berkebut atau punya peliharaan mungkin seperti itu jadi itu menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman terus yang ketiga adalah teman-teman juga harus tetap positive thinking karena ketika kita sudah ada pemikiran negatif terkait situasi yang terjadi jalan-jalan untuk kita terus survive imun kita bisa impactnya juga bisa terganggu itu akan semakin mengancang kita untuk terpapar virus corona karena kekebalian kita juga akan menurun jadi stay positif terus inform dan juga distraksi dari kita untuk kegiatan lain itu menjadi beberapa hal yang bisa kita lakukan selama COVID-19 ini dan yang terakhir sih menurut aku tetap kita harus diunding nilai-nilai kemanusiaan karena COVID-19 dengan kita panik-panik itu justru tidak mencerminkan kita sebagai manusia kita tidak pernah tahu dimana manusia yang sedang membutuhkan hal tersebut justru dengan kita men-stop tindakan panik-panik yang sangat distruktif yang sangat merugikan banyak siak ini kita memanusiakan nilai-nilai kemanusiaan itu stay positive everybody everyone terus semangat mungkin itu aja dari aku selanjutnya nanti akan ada yang dijawab dan juga perspektif dari teman-teman dari ekonomi silahkan aku kembalikan ke moderator baik terima kasih karyanti atas informasinya selain dari fenomena panic binding dari sisi psikologi yang berdampak pada sisi psikologis ini COVID-19 juga berdampak pada sektor ekonomi nah bagaimana dampak COVID-19 dalam sektor ekonomi sekarang mari kita undang Kak Jesita Anjani dari FEBUGM untuk memberikan kepada kita informasi mengenai dampak ekonomi dari COVID-19 ini malam Kak Jesita malam semua jadi perkenalin nama aku Jesita Widayah Jani aku dari FEBUGM angkatan 2016 jadi mungkin aku beberapa hari yang lalu diminta sama Nanda dan tim BMKM untuk bantu jelasin tentang apa dampak-dampak dari dampak ekonomi COVID-19 dan juga kebijakan pemerintah tapi karena mungkin time constraint dan waktu yang terbatas jadi aku gak akan bahas secara menyeluruh mungkin beberapa hal yang penting aja tapi disclaimer juga aku bukan ahli ekonomi aku masih S1 jadi mungkin gak sepenuhnya yang aku omongin itu juga the right things gitu loh ngerti gak sih jadi kayak mungkin ini dari perspektifku dan apa yang aku lihat aja dari beberapa analisis pemerintah yang aku baca mungkin itu disclaimer dulu jadi do not believe everything I say karena belum tentu itu juga 100% paling benar gitu ya teman-teman jadi mungkin kalau misalnya untuk dampak ekonomi COVID-19 ini aku pertama-tama akan jelasin dari perspektif makronya gimana nah jadi perlu diingat bahwa COVID-19 ini gak cuma solely sebagai COVID-19 tapi juga ada beberapa kejadian penting seperti trade war antara USA dan juga China lalu ada geopolitik critical uncertainty for example Brexit ya misalnya misalnya dan terhadap ekonomi domestik dan juga ekonomi dunia nah dari tampak negatif dari COVID-19 ini ke beberapa sektor ekonomi buruk hal ini akan ditandai dengan pasar keuangan global yang mengalami capital outflow akan ada tekanan lalu yang kedua juga akan ada real sector ataupun export dan juga import downturn diwarnai dengan pelambatan China's economy yang akan mengurangi demand ataupun permintaan untuk ekspor dari Indonesia ini juga akan berimbas pada industri manufaktur khususnya untuk raw materials input dan juga akan ada penurunan pada performa industri nah satu-satunya jika harus saya simpulkan sektor yang mungkin benefit dari COVID-19 ini hanyalah health sector itu doang jadi yang ketiga itu juga adalah tentang banking sector nah untuk banking sector sendiri akan ada banyak ancaman stabilitas sektor keuangan mulai dari volatilitas pasar saham surat berharga depresiasi rupiah peningkatan NPL ataupun non-performing loans persoalan likuiditas dan juga insolvensi dan jika aku harus dan aku juga sudah meringkas dari beberapa sumber itu dari JP Morgan IMF dan juga The Economist Intelligence Unit bahwa ada proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 di prediksi akan melambat berdasarkan analis dari JP Morgan kira-kira akan melambat sebesar minus 1,1% dari Economic Intelligence Unit mengatakan Presiden IMF mengatakan bahwa it is now clear that we have entered a recession as bad or worse than 2009 ini merupakan suatu konklusif remark yang beliau katakan bahwa kita akan menghadapi economic downturn yang sangat hebat even mungkin bisa lebih buruk dibandingkan financial crisis pada tahun 2009 dan di Indonesia sendiri telah diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkurang menjadi ada dua skenario yang pertama teman-teman adalah dalam skenario berat dan yang kedua dalam skenario sangat berat untuk skenario berat ini kira-kira ekonomi dapat bertumbuh ataupun melambat menjadi 2,3% sedangkan dalam situasi ataupun kondisi sangat berat mungkin bisa diprediksi bahwa ekonomi akan melambat sebesar minus 0,4% dan selain itu juga ini akan berhubungan dengan yang nanti akan saya bahas tapi pertama juga tingkat kemiskinan pada tahun 2020 dan ekspor dalam hal ini jika kita breakdown 2020 diperti karena komponen GDP ataupun ekonomi akan naik sebanyak besar salah satunya adalah ekonomi dan juga impor maka skenario berat mas sampai sangat 0,9% bisa turun sebesar minus 15,6% dan dalam skenario berat inflasi bisa naik dari 3,9% sedangkan dalam 0,1% jadi ini merupakan gambaran makro dengan beberapa indikasi makro walaupun mungkin belum semuanya tapi keuangan ini yaitu skenario berat juga sangat berat ekonomi downtrend ini akan memperlambat growth tidak hanya di seluruh dunia juga di Indonesia dan sekarang yang kedua saya juga akan membahas sebenarnya apa saja yang telah dilakukan oleh dunia dan juga oleh global untuk menghadapi ekonomi downtrend ini dan kita bisa merefleksikan dari beberapa negara-negara bahwa ada banyak atau besaran besaran fiskal yang mereka telah keluarkan sebagai stimulus untuk membantu menangani covid-19 ini mungkin saya contohkan dengan dua negara yang pertama adalah Italia Italian government itu mereka memberikan dukungan fiskal sebesar 1,4% dari PDB mereka termasuk dukungan supply credit sebesar 5,1 miliar European dollars dan juga untuk memperlancar likuiditas perusahaan dan juga 20% dari PDB mereka untuk UMKM mereka sedangkan untuk di Spanyol itu sekitar 8,9 miliar USD atau 0,7% dari PDB itu dikeluarkan sebagai stimulus untuk 6 bulan jadi disini kita bisa melihat bahwa telah banyak sekali stimulus-stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal mempersiapkan covid-19 ini dan sekarang saya juga akan masuk apakah apa saja stimulus uang yang berbentuk uang yang menangani covid-19 ini untuk mencegah krisis ekonomi nah jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya tujuan dari pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal jadi stimulus fiskal ini sebenarnya ditunjukkan untuk beberapa hal yang pertama adalah untuk menyelamatkan jiwa yang kedua adalah untuk social protection program untuk stabilitas stabilisasi supply chain ataupun stabilisasi lantai pasokan dan juga untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi nah pemerintah kalau saya bisa angkas dari beberapa powerpoint dari kementerian keuangan itu telah mengeluarkan berbagai peningkatan anggaran yang pertama adalah untuk anggaran kesehatan fasilitas medis tenaga medis dan juga anggaran dan juga mereka menggunakan dana cadangan dana desa untuk mendukung social protection ataupun social safety net untuk orang-orang yang pekerjaannya di sektor informal ataupun 40% masyarakat dengan populasi 40% termiskin di Indonesia dan yang kedua juga ada insentif pajak yaitu berupa penundaan pembayaran pajak untuk UMKM ataupun bisnis mikro kecil yang telah digalangkan oleh pemerintah dan yang terakhir adalah social safety net untuk menunjukkan kelompok miskin dan rentan miskin serta stimulus pada sektor terdampak yaitu dalam sektor turism small medium enterprise tetapkan SMEs transportasi trade dan juga sektor informal nah kalau saya bisa meringkas ada dua hal yang kementerian ataupun kementerian keuangan terus mencoba melakukan ya yang pertama adalah percepatan belanja dan juga kebijakan untuk mendorong padat karya for example seperti percepatan pencairan belanja modal lalu ada percepatan pencairan belanja bantuan sosial dan juga transfer ke daerah-daerah melalui dana desa dan yang kedua adalah stimulus belanja apa itu stimulus belanja stimulus belanja itu digambarkan adalah berupa perluasan kartu sembako perluasan subsidi bunga perumahan insentif untuk sektor yang tadi sudah saya sebutkan sektor yang terdampak masih mencari kerja itu merupakan stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah selain itu juga ada stimulus moneter dan juga sektor keuangan saya mau discussion untuk ini tapi mungkin saya akan sebutkan beberapa stimulus moneter dari sektor dan juga sektor keuangan yang terlaluan pemerintah yang pertama adalah penurunan suku bunga lalu ada quantitative easing fasilitas pinjaman bagi dunia usaha pelonggaran syarat kredit liquidity swap arrangement dan juga perundaan pembayaran kredit nah perlu diketahui juga bahwa pelemahan perekonomian ini akan berdampak pada berbagai sektor itu benar tapi karena waktunya terbatas mungkin saya akan membahas dua grup yang sangat terdampak dari covid-19 ini ya yang pertama adalah grup pertama adalah rumah tangga nah jadi tidak hanya ancaman gangguan kesehatan itu dari covid-19 tapi juga menjadi ancaman jiwa jadi karena mortal periodiknya sangat tinggi juga di Indonesia jadi perlu diketahui bahwa harus ada penyesuaian-penyesuaian dalam dalam pertimbangan-pertimbangan memberikan kebijakan oleh pemerintah dalam hal tersebut dan yang kedua adalah ancaman kehilangan pendapatan karena karena tidak semua orang di Indonesia itu memiliki saving ya saving yang bisa untuk smooth consumption jadi banyak sekali rumah tangga yang miskin rentan miskin dan juga sektor informal yang membutuhkan yang terancam dalam mendapatkan pendapatan mereka sehari-hari nah ini juga dikaitannya dengan yang ketiga yaitu penurunan daya beli masyarakat dalam hal konsumsi misalnya deh kita coba misalnya misalnya Bapak Gojek atau Bapak Grant misalnya mereka tidak ada pemasukan per hari pun mereka kan jadi bingung gitu loh kayak karena mereka tidak memiliki saving smooth consumption maka pekerja seperti pekerja informal mungkin pekerja buru pabrik itu akan mengalami kesulitan untuk menghidup mereka merupakan dampak MKS adalah mereka pun menurun dan kalau revenue atau penurupian mereka menurun hal ini akan menyebabkan kewajiban kredit yang harusnya mereka bayarkan menjadi terganggu nah ini meningkatkan non-performing loans ataupun NPL kredit perbankan dan meningkat secara signifikan dan ini juga bisa distort ataupun memperburuk kondisi perekonomian yang sudah ada nah sekarang mungkin yang keempat saya akan lebih menjelaskan tentang kebijakan kebijakan apa saja yang sudah digaungkan ataupun dipromote oleh pemerintah dan jadi tambahan belanja jadi tambahan belanja dan juga pembiaran anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah untuk mengatasi covid ini totalnya sebesar 405,1 triliun ini oleh pemerintah Indonesia emang angka ini akan dijabarkan jadi ada beberapa insentif stimulus fiskal yang telah dicanang oleh pemerintah tapi yang pertama akan saya bahas merupakan social protection ataupun social safety net kenapa? karena sesuai yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada dua sektor yang saya jelaskan ini paling terdampak salah satunya adalah rumah tangga nah untuk sektor rumah tangga ini khususnya untuk para pekerja informal dan UMKM apa yang bisa dilakukan pemerintah dan kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak khususnya masyarakat yang miskin rentan miskin dan juga para pekerja informal nah yang pertama adalah seperti yang saya telah sebutkan pemerintah itu telah mengalokasikan sebentar 75 triliun semua untuk insentif tenaga medis dan juga belanja penanganan kesehatan lalu social safety net ataupun program yang program social safety net untuk membantu kelompok miskin rentan dan juga informal itu telah diperluas sebesar 110 triliun untuk apa saja mungkin saya gak harus sebutkan semua tapi sebagai gambaran besar aja bahwa sekitar 8,3 triliun akan disambungkan untuk penambahan penyaturan program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM lalu akan ada diskon tarif listrik sebesar 3,5 triliun seperti yang sudah dipromosikan dengan oleh Bapak Presiden ya bahwa tentang ringan biaya listrik dan untuk selama 3 bulan seperti itu termasuk dalam diskon tarif listrik lalu juga akan ada tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpengasa rendah serta telah dialokasikan sebesar 10,9 triliun untuk tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM ini angkanya diperluas karena awalnya penerima bantuan kartu sembako itu sebesar 15,2 juta lalu setelah covid ini pemerintah pun mikir dong pasti kayak nah setelah angka kemiskinan ini pastinya naik berarti harus ada sejumlah orang yang mungkin tadi rentan miskin tapi sekarang jatuh ke kelompok miskin untuk harus disubsidize angka ini yang mereka predisikan itu ditambah sebesar 4,8 juta KPM ataupun keluarga penerima manfaat jadi dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM ini yang dinamakan oleh perluasan bantuan oleh keluarga penerima manfaat dan setelah itu juga pemerintah telah mencanangkan dukungan industri sebesar 70,1 triliun dan yang terakhir adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan covid sebesar 150 triliun selain itu pemerintah juga pemerintah negara pendapatan negaranya diprediksi akan turun sebesar 10% karena penurunan penerimaan perpajakan dan juga defisit APBN pada tahun 2020 ini akan diperkirakan untuk mencapai 5,07% mungkin teman-teman juga sudah mendengar bahwa normal rate dari defisit APBN itu sebesar 3% tapi perpu baru saja perpu untuk merelaksasikan batasan defisit jadi keluar supaya budget dari APBN eh dari PDB nah jadi sekarang nah langsung memfokuskan pembahasan kebijakan ke salah satu program yang macam perintah pertama perlu diketahui ya sepertinya ada masalah teknis di KG Sita halo iya KG Sita mohon maaf bisa diulang lagi sebelumnya halo iya udah bisa belum udah oke oke sorry jadi karena keterbatan waktu jadi saya akan langsung fokuskan ke social safety net dan kenapa pemerintah sangat menggaungkan kebijakan social safety net yang pertama adalah bahwa rate ataupun angka persen kemiskinan di Indonesia itu masih mencapai 9,14% sekitar segitungan jadi kalau kalian bisa kali 9,14% dikali 200-300 juta itu masih banyak gitu basically orang yang tergolong dalam kelompok miskin dan juga rentan miskin ini belum kita ngomongin rentan miskin ini baru masyarakat yang tergolong dalam grup miskin jadi untuk kita bisa maintain atau mempertahankan purchasing power dari grup miskin dan juga rentan miskin ini yang paling mudah dilakukan pemerintah adalah melalui keringanan keringanan listrik yang tadi sudah saya sebutkan juga dan telah dibicarakan oleh dan Jokowi juga dan telah dilancarkan untuk keringanan listrik ini jadi skenario yang pertama ini adalah penjustifikasi kenapa penting sekali untuk pemerintah mengeluarkan anggaran ataupun untuk social safety net adalah karena kita harus mempertahankan dan juga membantu daya beli kelompok miskin dan rentan yaitu bottom 40% kita sebutnya ada beberapa skenario bantuan untuk penduduk miskin dan juga rentan miskin dan perlu dicatat bahwa mayoritas masyarakat miskin itu merupakan masyarakat yang bekerja di sektor informal jadi mereka tidak punya social safety net jadi masih banyak dari mereka tidak punya social safety net ini meningkatkan urgensi lebih lagi kenapa perlu ataupun penting untuk perlindungan sosial selain ekspansi PKH ataupun program keluarga harapan dan juga BPNT ataupun bantuan pangan dan tunai nah jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya untuk unfamiliar words ini jadi PKH itu adalah bantuan biasanya untuk masyarakat miskin biasanya untuk membeli seperti jadi ada syarat-syaratnya untuk keluarga miskin itu mendaftar sebagai penerima bantuan PKH sedangkan BPNT itu bantuan pangan non-tuna itu merupakan bantuan dalam bentuk in-kind transfer bukan berupa cash tapi misalnya seperti beras maupun minyak ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar dan ini dianggarkan untuk 25% masyarakat termiskin di Indonesia nah jadi tadi kita udah ngomong bahwa bottom 40% ini merupakan orang-orang yang harus benar-benar kita bina dan kita tolong dalam case ini kita harus prioritaskan mereka in whatever condition it is nah masih ada sekitar 21% dari kelompok 40% bottom itu yang belum memiliki ataupun mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun jadi mereka belum menerima PKH mereka belum menerima BPNT mereka belum menerima BLT ataupun bantuan langsung tunai jadi bagaimana caranya kita menerima orang-orang yang belum terdata ini jadi basis data terpadu itu dibawah Kementerian Sosial itu mereka udah punya list seperti nama adres mereka dimana tempat tinggal mereka dimana pendapatan mereka dimana dan lain-lain nah pemerintah juga jadi ada beberapa skenario yang tadi saya sudah sebutkan dan sudah dipertimbangkan oleh pemerintah yang pertama adalah pemerintah mungkin bisa memberikan bantuan langsung tunai untuk smooth consumption ataupun membantu orang-orang bottom 40% itu dan itu misalnya mereka kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kalau seandainya mereka di PHK atau mereka dirumahkan jadi mereka benar-benar nol nih mereka gak punya income apapun mereka gak punya saving jadi kita harus memberikan bantuan-bantuan dalam untuk cash transfer unconditional cash transfer kenapa unconditional karena ini urgent gitu loh we're in a very urgent state dan kalau mereka gak kita kasih bantuan langsung tunai mereka mau makan dari mana gitu jadi saya rasa pemerintah juga setuju bahwa BLSM ataupun bantuan sosial harus dapat membantu bottom 25% untuk mempertahankan purchasing power mereka ataupun kemampuan mereka untuk membeli dan memenuhi kebutuhan dasar mereka ada beberapa skenario mulai dari tawaran 200 ribu sampai 300 ribu per bulan per rumah tangga selama 6 bulan dan pemerintah juga telah menganggarkan sekitar tadi kan saya sudah sebutkan bahwa akan ada 110 triliun untuk bantuan sosial bantuan sosial lainnya jadi pemerintah benar-benar harus menganggarkan dan juga memprioritaskan masyarakat-masyarakat 21% masyarakat ini yang belum menerima PKH dan belum menerima BPNT karena kita harus make sure supaya mereka bisa continue their pace of living mereka harus bisa mempurchase basic needs yang mereka yang mereka biasa beli dan saya rasa juga se-good recommendation bahwa pemerintah itu harus bisa utilize ataupun memanfaatkan dana desa untuk membantu masyarakat miskin yang tinggal di perdesaan dan terdampak COVID-19 nah BLT ataupun bantuan langsung tunai ini bisa diatur oleh kepala desa bekerja sama dengan kementerian sosial disini yang mereka berlaku sebagai pendamping desa ini juga merupakan ide yang sudah di-improve oleh kementerian keuangan cuma untuk implementasi kebijakannya secara detail mungkin saya belum tahu cara pembahasannya bagaimana tapi kalau kita ngomongin statistik juga kita bisa melihat bahwa penduduk miskin di desa itu sekitar 15,15 juta jiwa dan angka-angka ini juga semua sudah terekam di bahasa data terpadu nah lalu yang terakhir saya akan membahas tentang sebenarnya dari semua policies dan juga rekomendasi yang telah dikeluarkan pemerintah ini sebenarnya apa saja sih tantangan yang merupakan tantangan-tantangan dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial ini jadi mungkin supaya kita sebagai mahasiswa juga tahu bahwa it's a very tough job gitu loh untuk bisa mengidentifikasi targeting verifikasi implementasi kebijakan untuk program sebanyak itu untuk rumah tangga seluas itu in a very short amount of time dan untuk dan mempertimbangkan bahwa ini adalah state of urgency itu makes it worse jadi kayak kita memiliki time constraint yang sangat limited jadi gimana caranya kita mengefektifkan itu semua ada beberapa usulan dari salah satunya yang saya ambil ini dari Smeru ini salah institution di Indonesia yang mereka keen on first response unit gitu jadi yang pertama adalah DTKS data terpadu dengan ada registrasi mandiri untuk pelaku usaha informal jadi mungkin pemerintah juga harus berbiasa sama dengan jasa telekomunikasi seperti Telkom Indonesia Indosat untuk menyebarkan informasi ini loh ada bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang merupakan masyarakat 40% termiskin gitu jadi itu bisa memudahkan pemerintah untuk verifikasi ulang gitu apakah jadi kita bisa match NIK mereka gitu loh nomor pendudukan mereka apakah udah ada nih NIK Bapak Gojek atau Pengeriap dan industri lainnya ini di BDT lalu kita bisa confirm ulang apakah mereka udah menerima bantuan langsung tunai itu atau belum nah setelah itu juga perlu ada pembedaan mekanisme ya saya rasa di perdesaan dan juga perkotaan karena kita tahu bahwa emang ada distinct characteristics yang membedakan mereka grup yang tinggal di perdesaan dan juga perkotaan yang pertama bahwa di perkotaan itu mereka literasi fintechnya lebih tinggi jadi mungkin kita bisa consider untuk menggunakan fintech sedangkan kalau di perdesaan mungkin kita bisa use a more conventional way seperti dari utilisasi dana desa lalu daftaran mulai dari kepala desa dan sebagainya dan perlu diingat bahwa kolaborasi ataupun kolaborasi antara pemangku kebijakan mulai dari kementerian lalu mulai dari decentralized governments dari pemda atau pemerintah dan juga private sectors sektor-sektor yang menyediakan layanan jasa publik seperti Gojek, Grab dan asosiasi pusat belanja Indonesia atau asosiasi-asosiasi UMKM kecil supaya kita bisa mengidentify dengan jelas siapa-siapa saja ini yang harus menerima bantuan-bantuan ini dan menurut saya juga in times like this kita emang harus allow mereka dan misalnya jadi misalnya pun ada kebocoran dalam pemberian insentif dan lain kita harus emang yang mau gak mau merelakan itu karena ini emang trade-off cost-nya karena kita memiliki time yang sangat limited kita gak bisa tiba-tiba langsung kita mau verifikasi pakai biometrik gitu kan gak mungkin karena kita juga belum ada infrastruktur yang ada gitu sih jadi mungkin dari yang saya bisa share mungkin dari dampak makro it doesn't look really good secara dunia dari dunia perspektif global dan juga perspektif domestik tapi saya rasa in terms of kebijakan dan policy making yang telah diusulkan pemerintah we are on the right track jadi kayak jika kita melihat bahwa jika kita melihat stimulus-stimulus fiskal yang ditawarkan oleh negara lain ya more or less we are doing the right thing cuma tantangan terbesarnya ada di implementasi di lapangan bagaimana kita menyalurkan dana-dana ini yang sudah besar diandalkan oleh pemerintah ke masyarakat-masyarakat seperti penduduk seperti pekerja informal penduduk yang tergolong kelompok miskin dan juga rentan miskin ini yang merupakan suatu masalah-masalah yang besar mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan I'm very open to questions saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam bentuk apapun saya juga open to corrections kalau misalnya ada yang merasa mungkin datanya nggak seperti itu saya open to correcting baik terima kasih Kak Gisita atas informasinya lalu langsung saja kita lanjut untuk kepada Kak Sultan Faras selamat malam Kak halo-halo malam-malam ya malam Kak ini ada gimana-gimana namanya ada sebuah isu gimana mahasiswa yang katanya agent of change atau sebagai penggerak saat ini kan banyak banget tuh yang menjadi halangannya karena nggak bisa berkumpul nggak bisa rapat ya nggak bisa terjun ke masyarakat bahkan semuanya tuh harus dipostpone bahkan di cancel atau mungkin dilaksanakan secara online sehingga dampaknya ini kurang efektif misalkan kayak misalkan seperti kakalian online nah apa yang bisa kami sebagai mahasiswa lakukan dalam menghadapi COVID-19 ini Kak oke mungkin sebelum ke masalah ini ya mungkin masalah apa sih yang bisa kita lakukan gitu secara individu maupun secara kolektif sosial gitu aku pengen ini sih sekedar sharing data yang menarik bahwa sebenarnya COVID-19 ini lebih lebih apa ya lebih rentan ditularkan atau karirnya tuh anak-anak muda kayak kita jadi data dari London Business School dari The Economics of Pandemics itu hasil screening di Korea itu memperlihatkan 29,9% karir si COVID-19 ini seumuran kita 20-29 tahun karirnya jadi pertama kita harus wise juga bahwa mau gak mau kita harus menjaga diri dulu terutama bagaimana ternyata meskipun kita apa ya bukan bukan kelompok paling rentan untuk mengalami fatality sampai parah sever atau sampai illness atau death tapi kita justru yang jadi kelompok paling paling apa ya paling mayoritas yang yang positif nih kalau di Korea ada tanya tapi kan orang bilang tapi mas itu kan kalau untuk yang paling rentan sebenarnya kan umurnya yang lebih dari 80 tahun ya iya bener karena dari publikasi yang sama itu 20,2% itu yang meninggal itu memang di atas 80 tahun kalau di Itali sedangkan kalau di China itu 15,8% itu di atas 80 juga jadi memang kelompok-kelompok usia yang sudah tua di atas 80 tahun memang yang paling rawan nih paling beresiko tapi kita justru yang jadi karirnya maka dari itu ada yang namanya R0 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 konstanta untuk bagaimana virus ini bisa menyebar kalau di beberapa studi di Indonesia ada yang pakai R0-nya itu 2 ada yang pakai R0-nya itu 3,2 dari beberapa studi jadi R0 ini bagaimana kamu sebagai anak muda yang paling berpotensi untuk menjadi karir virus ini itu menyebarkan ke orang lain maka dari itu ada 3 tahap susceptible infected sama recover nah di tahap susceptible itu sampai ke infected ini ada 2 strategi sebenarnya mitigasi sama suppression kalau mitigasi ini gradual sifatnya sedangkan kalau suppression yang bersifat memaksa itu sifatnya mengurangi R0-nya kalau bisa di bawah 1 secepat mungkin jadi akhirnya kan ketika kita lihat bagaimana sih kebijakan-kebijakan negara-negara lain di dunia untuk mengatasi ada yang social distancing yang sifatnya high kayak di China dan Italy yang mereka akhir mereka tetap mengenvira sekolah tapi untuk lockdown jadi sifatnya fleksibel terus di Singapura juga mereka tetap buka sekolah lebih fleksibel tapi dengan prosedur pembersihan atau sterilisasi yang lebih ketat lagi dan kalau yang sifatnya lebih apa namanya itu tadi yang social distancing itu yang sifatnya mitigasi tapi ada juga yang sifatnya apa namanya yang rapid kayak di short Korea mereka akhirnya bikin rapid test kan yang perhitungannya itu 52 ribu tes per 1 juta orang Korea jadi mereka bikin selain melakukan rapid test mereka juga buat isolasi untuk yang orang-orang yang terinfeksi jadi jangan sampai orang yang sudah teridentifikasi terinfeksi lewat rapid test ini bisa menjadi spreader ke yang lain sehingga R0 nya tadi itu bisa dibawa 1 nah tugas kita sebagai anak muda yang pertama memastikan bahwa R0 itu bisa dibawa 1 jadi biar kalau orang bilang ratakan kurva lah jadi ayo bareng-bareng kalau bisa kita menjaga diri kita menjaga orang di sekitar kita juga jangan sampai kita jadi carrier R0 nya kita buat di Indonesia di bawah 1 lewat banyak hal apa namanya lewat banyak hal mulai dari case detection kita mendeteksi bahwa oh kayaknya aku mulai punya gejala deh atau lewat contact tracing lewat self-isolation juga itu yang bisa kita lakukan sebagai pribadi untuk berkontribusi besar loh kalau kita bisa membuat R0 nya itu di bawah 1 itu apa ya efek efek resiko dan efek destruktifnya bisa kita tekan kalau di Indonesia karena data dari Bapenas nih apa namanya studinya kalau gak ada intervensi itu kurang lebih 2,4 juta penduduk Indonesia atau 3% kasus yang memerlukan perawatan DRS itu itu gak akan bisa ditampung sama kapasitas apa namanya kapasitas kesehatan di Indonesia jadi itu yang harus kita sadari bahwa kalau kita diamond yang upheaval untuk mengatasi krisis kita harus tahu dan mengakui bahwa kita ada dalam krisis nah jangan sampai sense of krisisnya ini hilang nih orang pada situasi wabah kayak gini situasi krisis kita kehilangan sense of krisisnya yang pertama jadi minimal kita punya sense of krisis untuk mengalami fatality-nya kecil tapi kita berpotensi untuk menyebarkan itu ke banyak orang jadi kita buat R0-nya itu R0-nya itu di bawah 1 atau ratakan kurva gitu nah jadi yang pertama minimal kita punya sense of krisis jangan bilang bahwa wah apa namanya gak kok ini baik-baik aja ini baik-baik aja gitu tapi yang perlu dipahami adalah krisis ini bukan semata-mata akan berpotensi pada krisis krisis kesehatan tapi juga bisa ke krisis sosial bisa sampai ke krisis ekonomi jadi dampak ripple effect-nya akan besar gitu terus kemudian aku dapat study juga ternyata ketika kita pakai pakai ini ya pakai cara yang sekarang social distancing ketika kita bisa mengurangi laju bertumbuh sebesar 25% itu bisa kontak dengan orang lain itu sebesar 25% itu bisa mengurangi growth rate dari orang yang positif covid-19 itu sebesar 25% dan mendelay waktu untuk puncak kurvanya itu sampai 2 minggu jadi itu flattening the curve lewat social distancing sebesar 25% kalau 50% itu bisa mengulangi laju pertumbuhan hingga 50% dan mendelay waktu puncak dari pandemi di Indonesia ini sampai 4 minggu nah ini data study dari penulisnya dari fakultas kesehatan fakultas kesehatan masyarakat UI jadi social distancing ini bisa dimaknai hal yang berarti bukan cuma sekedar kita di rumah tapi kita juga bisa apa ya berkontribusi besar lewat social distancing ini gitu terus hal yang menarik nih ini hal yang sederhana aja kita melihat bahwa sekarang makin kesini itu prinsip sharing economy makin makin jadi apa ya makin diterima oleh banyak masyarakat luas karena gini akan ada shifting model bisnis karena kondisi yang memaksa akhirnya sekarang pedagang terus kemudian apa ya pengrajin konveksi dan lain sebagainya itu mau gak mau harus mau untuk pakai platform digital minimal bikin poster terus kemudian pakai outline WA jadi prinsip digital economy ini makin kesini adopsinya akan makin tinggi tingkat adopsi untuk penggunaan platform digital ke bisnis yang konvensional sekarang akhirnya banyak yang bikin bikin apa namanya bikin kayak kelompok pedagang gitu itu ada satu kontak ada satu poster yang bisa dihubungin itu kan prinsipnya kan prinsip untuk mendigitalisasi model bisnis gitu akhirnya bisa bisa ngantar ada orang pesen bisa ngantar nah peran kita sebagai mahasiswa apa sih kita sebagai enabler karena mau gak mau pihak-pihak pedagang konvensional ini masih butuh bantuan kita masih butuh untuk kalau saya kebetulan masuk di sebuah komunitas yang bergeraknya di Jogja kita bikin database dan juga bikin supply and demand dari banyak komunitas dari komunitas kesehatan komunitas pangan sampai komunitas yang lain nah di komunitas pangan paling gampang adalah bikinin bantu mereka untuk bikin database bikin poster bikin akun medsos yang itu bisa bantu pergerakan ekonomi informal kita karena mau gak mau mayoritas dari PDB kita adalah berasal dari sektor informal jadi harus tetap menggerakkan sektor informal tapi dengan digital ekonomi itu perannya mahasiswa kan kita melek ini udah melek digital ya ini salah satu peran penting peran kecil kita adalah bantu mereka jadi enabling factor untuk bantu apa ya usaha-usaha konvensional untuk go digital selain itu nih ada satu hal sih yang kita harus tetap ini ya peka peka sama banyak kebijakan pemerintah yang jadi polemik kan salah satunya sekarang ada pengajuan RUU tentang pembebasan api oleh Kemenkungan yang dimana KPK sudah menolak bahwa alasan pandemi ini alasan untuk membebaskan api koruptor nah ini jadi jadi polemik nih kalau kita kalau kita anggap kondisi ini kita tidak punya kewajiban untuk mengawal kebijakan pemerintah jangan-jangan nanti akan banyak kebijakan yang sifatnya potensi berdampak negatif itu lolos nah apa namanya contohnya akhirnya sekarang pembahasan RUUKHP yang tahun kemarin sempat kita tolak secara bareng-bareng itu sekarang kan dimunculkan lagi di prolegnas apalagi ada RUU yang juga masih kontroversial di masyarakat RUU Cipta Kerja juga dimasukkan di prolegnas untuk dibahas secepatnya nah kenapa sih kok ngotot banget apa namanya membahas berbagai rancangan kebijakan yang kontroversial di tengah kondisi seperti ini karena justru di kondisi seperti sekarang banyak kebijakan yang bisa lolos tanpa ada pengawalan yang ketat dari dari elemen-elemen masyarakat dan koalisi sipil gitu kan kemudian aku masih apa namanya bertanya-tanya juga kemarin kan akhirnya Presiden Jokowi di tanggal 30 Maret 31 Maret itu mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus nah di tanggal 31 Maret padahal kan pemerintah tuh sudah memiliki best legal base undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan untuk kondisi krisis yang diabadkan oleh wabah nah kenapa ketika sudah ada landasan formalnya UU nomor 6 tahun 2018 ini pemerintah masih mengeluarkan peraturan pemerintah untuk PSBB itu tadi nah kebijakan-kebijakan ini yang harusnya kita kita tetap untuk mengawal nih jangan sampai banyak kebijakan-kebijakan yang kontroversial lolos begitu aja gitu terus yang lebih besar lagi ada hal yang menarik nih teman-teman kalau kita lihat munculnya kolektifisme atau gotong royong di tengah masyarakat kita contohnya dapur umum bagi-bagi masker bagi-bagian sanitizer terus urun dana buat APD untuk tenaga medis itu gelakan kolektif yang menurutku itu bentuk dari political dan social movement yang lebih powerful daripada institusi formal saat ini ketika institusi formal belum bisa mengambil alih untuk kondisi krisis ini akar rumput gerakan akar rumput gerakan sosial di bawah sudah mulai bergerak dengan mesin dan motor mereka dan ini menurutku akan jadi hal yang berharga ketika kita bisa belajar dari kondisi ini kita bisa bergabung dalam dalam banyak sosial dan juga social movement yang ada sekarang kita akhirnya bisa merasakan bahwa sebenarnya banyak hal yang masih harus banyak hal yang masih harus apa ya diperhatikan di di masyarakat kita kita gak cuman fokus tentang bagaimana pemerintah mengurusi rakyatnya tapi rakyat juga harus bantu rakyat intinya itu aja kolektif kerja bareng konkret apa yang bisa dilakukan dilakukan karena apapun yang kita lakukan hari ini itu akan jadi hal yang diingat karena kita berhasil melalui krisis terbesar di abad 20 apapun yang bisa dilakukan ikut dapur umum ikut dapur umum bagi bagian sanitizer bagi bagian sanitizer bagi-bagi masker bagi masker urun dana buat kecukupan APD tenaga medis lakuin aja karena dari situ kita akan belajar dan mengupgrade kapasitas diri kita yang sebelumnya kita gak akan pernah dapat penampil pembelajaran yang tadi tanpa adanya kondisi krisis sekarang terus juga jangan lupa untuk tetap apa ya bergabung dengan kelompok sosial terdekat kalau di RT ada lockdown lokal nih di RT ya gabung di RT nya ngobrol sama tetangganya yang mungkin udah lama gak ngobrol di lingkungan kosnya lagi lockdown datang ke posko ajak ngobrol gimana pak kondisinya mungkin juga bisa ngasih informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat juga oh pak ternyata kondisi Jogja sekarang seperti ini kondisi Indonesia sekarang seperti ini jadi bapak tenang aja ini akan cepat selesai kok jadi intinya adalah teman-teman pertama jaga diri sendiri dan keluarga ratakan kurva itu yang paling penting karena kita berpotensi paling besar jadi carrier yang kedua belajar dan upgrade kapasitas sendiri lewat hal-hal konkret ya aku ada berumum-berumum bagi bagian sanitizer sebagai bagian sanitizer terus jangan lupa untuk mendekat kembali ke lingkungan sosial terdekat kita dan yang terakhir adalah tetap mengawal kebijakan pemerintah jangan sampai ada kebijakan yang negatif berdampak negatif nantinya atau kontraversial bisa lolos itu sih kalau dari aku untuk mengawal kebijakan pemerintah ini mas kan kalau misalkan kondisi normal kita bisa turun ke jalan kita bisa berdemo bahkan kadang ketika kita berdemo ada beberapa perwakilan mahasiswa yang diundang ke DPR untuk berdiskusi bersama nah kondisi seperti ini bagaimana caranya mas? oke sebenarnya prosedur apa ya prosedur demonstrasi bagi gue pribadi dalam dalam konteks urutan untuk eskalasi isu itu sebenarnya opsi terakhir jadi itu bukan opsi satu-satunya caranya kalau secara legal itu kan ada namanya uji publik sebelum pemerintah mengeluarkan undang-undang secara resmi disahkan itu ada proses uji publik nah kita sasar disana proses uji publik kita bangun narasi di publik dari perspektif yang berbeda jadi sebagai antitesisnya lah semua tesisnya pemerintah A kita jadi antitesisnya kita jadi B dengan proses-proses seperti itu itu akhirnya ada proses apa ya edukasi ke publik bahwa kebijakan ini akarnya masalahnya apa dan implikasi dampaknya apa dengan begitu publik akan bisa melakukan pressure juga ke pemerintah meskipun bukan pressure secara fisik ya tapi pressure kan fox populi fox day apa yang disuarakan masyarakat yaitu suara Tuhan kalau pakai prinsip itu kan nah bukan berarti kita gak bisa apa ya mengawal kebijakan tanpa kehadiran fisik karena di banyak tempat nih di banyak tempat contohnya di Maluku di Merowali kemarin sempat ada bentrokan buruh tambang dengan dengan apa namanya dengan perusahaannya orang bilang kan tanya nah itu kenapa sih demo dan lain sebagainya gak social distancing karena ada satu hal yang gak bisa gak bisa mereka social distancing gitu bagaimana mereka bisa social distancing ketika apa namanya pekerjaan mereka terancam mata penjaharian mereka terancam kehidupan mereka terancam itu udah gak bisa gak bisa pakai kemudian pakai prinsip bahwa kita jaga jarak dan lain sebagainya ketika perusahaan itu menguruhin kebijakan bahwa akan ada penghentian proses operasi selama 12 hari tanpa dibayar bayangin 12 hari buruh tambang itu mau makan apa 12 hari kalau mereka gak bergerak apa namanya kehidupan mereka yang terancam gitu oke terima kasih tanya-tanya jawab ini bisa antara pembicara atau mungkin aku yang menyampaikan pertanyaan ini ke kakak semua pertama-tama aku ingin bertanya diantara kakak-kakak semua pembicara apa ada pertanyaan bisa akan dari Kak Rianti ke Kak Sultan atau Kedisi Kak Rianti oh belum ada sih kalau aku enggak sih aku juga mungkin dari Kak Sultan ada gak ada tapi ntar aja lah gak apa-apa oke aku ada pertanyaan untuk Kak Rianti tapi ini agak menyimpangnya ini bukan tentang pendek bayi jadi begini kak dari pertanyaan dari siapa ini BTW ini dari aku di bari aku ada pertanyaan nih untuk Kak Rianti jadi gini kak kadang kita kan merasa down atau depressed atau ya pokoknya mentally not healthy lah nah sedangkan kita harus ada di rumah harus apa namanya mengisolasi diri ada beberapa orang yang kalau misalkan dia down dia harus pergi keluar harus harus refreshing jadi dia bisa energize nah ini bagaimana kan caranya biar kita stay stabil mentally oke ya Nanda makasih pertanyaannya menarik banget sebenarnya ini juga tempat ada artikel ya aku pernah baca fenomena panik bank ini sebenarnya agak eksklusif karena mungkin bagi beberapa orang fenomena panik bank ini masih bisa dijalankan gitu ya secara baik-baik aja bersyukur di rumah ya gitu tapi mungkin ini juga bisa ngasih impact khususnya specified ini ke ini ya KDRT nah ini jen gak nih ketika selalu KDRT terus harus terus stay di rumah terus-terusan nah itu juga bisa punya posibilitas untuk meningkat itu versi aja sih kayak tadi pertanyaan kamu juga kan terkait dengan di rumah tuh gak semua orang bisa bisa gitu loh untuk di rumah stay di rumah kadang ada yang mungkin recharge energinya itu dengan kegiatan di luar nah pertanyaannya adalah gimana supaya mental kita supaya tetap sehat walaupun masa kuarantai ini cukup lama dan juga tidak ada yang tahu kapan batasnya kayak gitu ya kalau dari aku sendiri sih mungkin suggestionnya adalah balik lagi kita ada kalau ada psikologi itu coping stress kayak gitu jadi coping stress nah itu ada itu banyak banget caranya sebetulnya deep breath kayak gitu jadi salah satunya kalau kita nafas kan sebenernya bisa aja ketika mungkin ya nafas biasanya kita juga sekarang lagi nafas nah tapi kalau teran deep breath itu bener-bener mungkin kita reaktif kita reaktif pakai nafas mungkin diberi cari dilakukan adalah mendistrak diri kita karena aku yakin sih apa namanya kegiatan di rumah terus itu membosankan kalau misalnya semester atas mungkin stress lagi stress lagi gitu kan atau mungkin walk up lagi walk up lagi tapi bisa ke hal-hal yang lain misalnya kamu bisa mencoba cari hobi baru atau nemuin passion baru ngedengerin podcast ngedengerin apa hal-hal yang baru yang belum pernah mungkin dilakukan nah itu salah satu yang bisa dilakukan untuk mendistrak diri kita dan yang kedua sih jangan over connect ya sama berita karena boleh sih tetap stay inform tapi maksudku dalam kadar yang sesukupnya aja gitu jangan terlalu tetap karena balik lagi yang tadi aku bilang berita itu kadang bisa menjadi salah satu stressor untuk diri kita mengalami kecemasan atau mengalami penurunan pada mental health kita mungkin itu sih Nanda mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi atau ada tips tips dari yang baik sama di rumah itu sih kalau dari aku ya kayak gitu jadi ada coping stress distrak diri dan jangan over connect passion-passion baru dan bisa untuk mencoba teknik oke ini Mas Sultan mau nambah ini maksudnya kan orang kan ini kan biasanya lagi lagi kondisi kayak gini ini apa sosmed terus pada ikutin tren gitu kan ikutin tren itu kalau aku aku sendiri ketika melihat fenomena menganggap bahwa wah ini orang apa kehilangan mulai kehilangan authenticity-nya atau gimana sih pada A ikut A semua B ikut B semua gitu apakah mereka kegiatannya emang bener-bener apa ya longgar banget jadi banyak yang ikutin arus aja gitu gimana tuh kira-kira tuh sebenarnya sih kalau misalkan dibilang kehilangan authenticity atau apa-apa atau yang lainnya mungkin bisa jadi aku dia potensi itu tetapi balik lagi sekarang mungkin kondisinya bagi sebagian orang yang mungkin tidak memiliki kegiatan yang cukup banyak itu dianggap sebagai waktu yang gabut waktu luar terus dia bisa untuk mencoba mendistract dirinya seru-seruan menghibur entertain dirinya gitu dengan salah satunya memiliki apa ya challenge-challenge yang lagi ada di instagram itu banyak banget kalau nge-like harus ikutan posting kayak gitu aku sih ngeliatnya ada dua persennya sih ya bisa jadi yang pertama itu yang kedua yang tadi Sultan bilang ada yang kedua juga menggap itu sebagai buat distraktor untuk supaya enggak apa ya bosen atau punya boring kemas ketidak pasien kayak gitu jadi kayak distraktor aja sih sifatnya oke terima kasih Kak Rianti dan Kak Sultan apa sepertanyaan tambahannya oke mungkin Mas Wapi ingin ikut mimber-mimber sama kami untuk memberikan pertanyaan waduh waduh halo dengerin suara ko iya dengerin boleh dinyalain mas kameranya aku lagi itu baterai ku lagi low jadi aku tutup dulu seanggaknya maksudnya gini lu biar biar gak habis baterai ini oh iya oke oke gak apa-apa mas boleh mas disampaikan pertanyaannya iya sebelumnya terima kasih ya buat Mas Sultan Mbak Rianti dan Mbak Jesita yang udah mau nuangin waktunya malam ini untuk cerita sama kita terkait COVID-19 outbreak ini mungkin kita juga bisa apa ya doing something more specific dan real gitu loh untuk ke depannya itu kita mau ngapain dan ada proyek apa sebenarnya yang bisa kita lakukan dan bisa kita inisiasi sebagai pemuda tapi ada beberapa catatan dan pertanyaan mungkin ataupun komentar terkait perkembangan dari COVID-19 outbreak ini pertama mungkin aku bakal masuk ke ranah psikologi ya psychological effect disitu jadi dalam catatan WHO mungkin what is the psychological effect for the poor mereka golongin dua orang yang menjadi perhatian WHO pertama adalah elderly people kedua adalah children mungkin aku juga bakal nambahin dan ketiga adalah women bisa jadi pertama kenapa kita kenapa kita perlu untuk membahas mental health kita gak tau bagaimana efek dari COVID-19 outbreak ini dan berapa lama COVID-19 ini akan bertahan di dunia dan kita juga perlu untuk memastikan bahwa setidaknya COVID-19 outbreak ini tidak mempengaruhi jiwa atau mental seseorang sehingga orang itu tidak memutus untuk suicide aku gak tau aku belum aku belum baca riset lebih tentang psikologi terkait bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap tingkat bunuh diri dari seseorang atau kelompok orang itu sendiri karena kita tau bahwa tingkat bunuh diri pun menjadi perkembangan yang menarik dalam isu mental health dalam isu psikologi itu mungkin pertanyaan dari aku ke Rianti terkait misalnya ada gak riset-riset yang baru terkait tentang psychological effect for the suicide staff gitu jadi itu sih pertanyaannya ke Rianti terus kedua mungkin aku akan merambah ke Jasita jadi kemarin Pak Jokowi sempat mengeluarkan kebijakan terkait realokasi dana ya sama dia kemudian mengeluarkan dana untuk pengadaan kesehatan atau enggak pengadaan kesehatan dan ekonomi mungkin sebesar 405T dan itu sangat huge sangat besar banget itu itu dana yang besar dan bagaimana cara kita mengelola itu itu yang jadi pertanyaan orang-orang awan bagaimana Pak Jokowi bisa mengelola dana sebesar itu di tengah pandemi dan di tengah krisis pertama apa ya yang jadi salah satu poinku disini adalah we need to be resilient untuk menhadapi kasus pandemi kayak gini banyak negara yang kelimpungan tanpa terkecual US pun sekarang angkanya angka suspeknya semakin tinggi dan itu membuktikan bahwa tidak ada negara yang siap untuk menghadapi lalu apa yang perlu kita siapkan we need to be resilient jadi gaya pegas kita itu harus lebih lebih bagus itu jadi kalau kita bicara soal resilient kita akan bicara soal bagaimana strata sosial di Indonesia nah kita bisa tembak sebenarnya mana kelompok-kelompok yang rentan untuk bisa di alokasikan dananya ke mereka ini yang menjadi pertanyaan penting ke apakah realokasi dana ataupun kemudian utilizing dana desa ini akan membantu untuk mengangkat perekonomian kelompok-kelompok karena sebenarnya kita cukup mengapresisi dengan gerakan-gerakan mahasiswa dan kelompok-kelompok lokal yang kemudian mereka open donasi terus memberikan komoditas memberikan makanan ke kelompok-kelompok rentan pekerja-pekerja informal tapi itu bukan sebuah solusi yang panjang sifatnya mungkin itu akan mengubati rasa kelaparan mereka tapi ketika semua orang akhirnya mempunyai tabungan yang menipis siapa akan memberikan donasi itu selanjutnya itu yang jadi pertanyaan penting makanya kemarin dan kemarin saya sempat konsultasi sama Mas Sultan juga terkait yang kelompok lokal Jogja itu sambatan Jogja ya kalau gak salah ya itu bagus banget cuman kita perlu untuk membuat kelompok-kelompok lain sehingga pasar-pasar kayak ini itu bukan pasar yang bisa dimonopoli jadi kemarin saya juga sempat komunikasi dengan Pak Guyuban Kalijawi juga yang mereka punya 500 kakak disitu kita mempertimbangkan untuk buat marketplace ini dan pertama pertimbangan untuk membuat marketplace ini sangat susah kalau kelompok rentan pasti mereka akan apa ya tidak punya SDM tidak punya sumber daya misalnya terkenal dan lain sebagainya mereka menurutkan bantuan-bantuan pertanyaan terakhir untuk Mas Sultan adalah bagaimana apa sih yang bisa dikontribusikan bahasiswa selain untuk mempropaganda sebuah isu-isu misalnya umat buslo dan lain sebagainya apa yang bisa dilakukan di dalam gerakan-gerakan sipil atau gerakan-gerakan sosial untuk untuk mengangkat setidaknya sirkulasi ekonomi di masyarakat informal itu masih bisa berjalan sehingga mereka tidak bergantung kepada bantuan-bantuan yang nantinya mereka dapatkan itu aja sih Oke terima kasih Mas Wafi jadi sudah ada tiga pertanyaannya dari Mas Wafi yang pertama mungkin Kak Arianti bisa jawab dulu bagaimana dampak COVID-19 terhadap angka bunyi ini yang menarik banget sih bagaimana sih konsep mental health di tengah keseng kenapa menarik banget karena memang ini sangat relatable banget dalam situasi pandemi lalu tingkat mental health kita juga akhirnya sedikit banyaknya itu akan terganggu oke sebenarnya aku mau jelasin dulu nih konsep contoh simpelnya tentang penelitian itu di Gunung Sidul Yogyakarta yang terkait dengan pulung gantung ya nah jadi pulung gantung itu kan sebenarnya konsepnya kalau masyarakat lokal itu karena adanya sebuah pulung gantung yang dianggap sebagai sebuah sinar cahaya sebagai sebuah pertanda bunuh diri yang kemudian itu menjadi sinyal kalau di daerah itu akan ada kasus bunuh diri kematian seseorang kemudian akan menghadap mana itu juga akan berpotensi terhadap daerah yang kemudian terjadi kasus bunuh diri juga jadi simpelnya masih sangat tradisional bukan tradisional masih sangat mistis dan relate kepercayaan lalu kemudian aku masuk untuk membawa konsep psikologi aku meneliti apakah kemudian ada faktor lain yang disebabkan apakah disebabkan apakah ada penyebab pindakan bunuh diri yang dimotori oleh konsep-konsep psikologi atau instrumen-instrumen psikologi dan ternyata aku menemukan bahwa gunung tidur itu sebagai peringkat nomor satu gunung diri tertinggi di Indonesia itu memang disebabkan oleh tingkat depresi jadi 60% dari pada tingkat kematiannya itu hampir lebih dari 60% itu disebabkan oleh depresi dimana depresi itu kalau kita urai ada beberapa faktor yang menyebabkannya seperti lanling selalu tingkat perekonomian juga di daerah gunung tidur yang tidak accessible kepada Yogyakarta disana daerahnya Kars Kapur jadi ketika mereka mau menanam pun padi atau sebagainya itu tidak subur hanya mengandalkan ternak dan naik-naik dan kemudian kenapa menarik juga mengenal sambang karena salih sambang itu merupakan salah satu instrumen yang sudah se-internal eh se-internal daging istru apa namanya salih sambang itu dalam diri sehari-hari why ketika mereka bunuh diri mereka insightnya bukan minum racun bukan minum apa ya bayi gon dan lain-lain tetapi yaudah mereka tak kayaknya salih tambang karena sudah ada insight karena karena sudah terkonsionalisasi nah selanjutnya kita balik nih ke konsep si fenomena bunuh diri yang terjadi di pandemi atau di covid-19 apakah berpotensi aku akan jawab menurutku dari beberapa literatur dan juga beberapa faktor sangat mungkin untuk terjadi karena situasi yang disimbulkan oleh covid-19 ini sangat mendorong seseorang mengalami frustasi mengalami depresi dan lain-lain dan ada beberapa contohnya udah tiga orang tauku yang udah meninggal salah satu Menteri Keuangan Jerman lalu perawat di Italia sama satu laginya pemuda di Inggris atau dimana gitu nah jadi mereka bunuh diri bukan karena terserang covid-19 tapi memang mereka udah tidak sambut untuk menghadapi covid-19 pada akhirnya pilihan mengakhiri hidup sebagai salah satu pilihan yang paling reliable untuk dilaku kan dalam konsep psikologi ada sebuah fenomena namanya where there effect atau apa ya sebutannya itu where there effect itu ada nama lainnya tapi where there effect copycat 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 soalnya intinya meniru gitu ya jadi where there effect atau copycat episode atau apa gitu aku lupa jadi ketika seseorang ini meninggal lalu eh meninggal bunuh diri itu tindakannya diikuti oleh orang lain sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah jadi aku juga sangat diharap fokus yang dilakukan oleh pemerintah kedepannya tidak hanya berfokus kepada bagaimana physical distancing bagaimana mencegah terjadinya taparan virus itu tetapi juga untuk kedepannya memperhatikan aspek daripada mental health orang-orang yang harus dipaksakan di rumah atau tidak mampu untuk beraktifitas lagi seperti biasanya karena efeknya sangat signifikan sangat signifikan dan bisa dianggap sebagai sebuah disruption bagi orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan rutin dan kalau misalkan tadi wafi tanggung itu sangat bisa dan sejauh ini yang aku tahu ada tiga orang itu tapi aku belum bisa menemukan review jurnal yang menyeluruh terkait dengan ini karena sebenarnya ada sih ya mungkin pembahasannya dalam The Psychology of Pandemic itu mungkin mencakup salah satunya juga mental health tapi kebetulan aku belum baca bukunya tapi pasti ada mungkin nanti kita diskusi di sini ya aku baca dulu tapi oke baik oke baik terima kasih oke sama-sama selanjutnya pertanyaan kedua dari masyarakat untuk Kak J Sita saat ini terdapat real untuk menghadapi dia boleh dijalin sudah ya ini pemerintah sedang merealokasikan uang mengikutkan uang yang banyak untuk ketanggungan masyarakat banyak itu apa yang harus kita siapkan dan harus menghadapi tidak selamanya donatnya akan langkah selanjutnya itu apa oke halo jadi kedengaran gak ya kedengaran gak oke jadi tadi untuk yang pertanyaannya Wafi itu tentang bagaimana mengatur anggaran yang sebesar itu ya bagaimana anggaran itu gak mismatch dengan demandnya mungkin dan tambahan belanjaan dan pembiayaan itu basically gak sia-sial ya gitu emang sesuai target misalnya targetnya untuk membantu orang yang misalnya untuk membantu penaga medis ya berarti penaga medis jadi mungkin tadi aku juga udah jelaskan bahwa pemerintah itu udah mengelontorkan dana sebesar 110 triliun lebih dari 110 triliun untuk BN Kesehatan lalu untuk social safety net untuk pekerja dan lain-lain nah untuk intervensi kesehatan sendiri yang aku rasa pemerintah udah lakuin itu dengan mendesentralisasikan budget-budget itu jadi selain mereka menganggarkan di bagian nasional ataupun di APBN mereka juga telah memberikan mandat untuk pemerintahan-pemerintahan daerah supaya mereka juga bisa menganggarkan budget mereka sendiri untuk penanganan COVID-19 ini jadi menurutku sendiri salah satu hal yang paling penting adalah kerjasama dari semua stakeholders terkait entah itu pemerintah daerah pemerintah pusat lalu kementerian-kementerian terkait ataupun gugus utama penanganan COVID-19 dan semua mereka harus memiliki sinergi dalam siapa yang harusnya merumuskan ini siapa yang harusnya mengatur ini siapa yang harusnya mengatur targeting siapa yang harusnya mengatur implementasi dan sebagainya jadi menurutku itu pertama adalah stakeholders dari segala pihak terkait lalu yang kedua menurutku sendiri decentralizing power ke daerah pun sudah merupakan langkah pemerintah yang baik gitu ya jadi misalnya pemerintah nasional kan mereka oke lah mereka bisa oversee dan mereka bisa overview lah apa yang sedang terjadi secara dalam planah nasional tapi kan untuk penanganan secara daerah sendiri menurutku penting untuk pemerintah daerah memiliki kemenangan itu ya jadi bagus untuk pemerintah daerah itu udah mendapatkan kewenangan untuk relokasi dan juga refocusing APBD mereka either itu bisa untuk kesehatan dan juga untuk social safety net dan untuk yang social safety net juga tadi aku juga menyebutkan bahwa menurutku sendiri stimulus-stimulus fiskal itu sudah cukup komprehensif lah ya sebenarnya untuk menolong masyarakat yang miskin rentan miskin dan juga pekerja informal walaupun kita belum 100% tahu siapa yang informal tapi kita tahu datanya bahwa 60% dari 40% bottom 40% itu merupakan mereka yang kerja di tanah informal jadi untuk verifikasinya tadi aku juga udah sebutkan mereka bisa mendapatkan data dari Gojek Grab mungkin asosiasi pengusaha-pengusaha kecil lainnya sehingga mereka bisa match NIK gitu loh siapa yang udah menerima siapa yang belum menerima siapa merupakan masyarakat yang udah menerima PKH BPNT dan siapa grup yang belum menerima sama sekali katanya tadi 12,1 juta yang belum menerima sama sekali jadi kebijakan-kebijakan seperti misalnya BLT itu bisa fokus untuk menangani masyarakat-masyarakat yang 12,1 juta ini dan tadi aku juga udah jelaskan kenapa dana desa disini menjadi penting karena dana desa itu kan udah merupakan milik desa ya jadi misalnya dikasih dana 900 miliar itu ya emang pemerintah desa yang mengelola jadi tidak ada keriwuhan dalam birokrasi kayak harus menurunin dana-dana nasional lalu nunggu-nunggu dan lain-lain itu gak ada jadi lebih cekat dan menurutku untuk targetingnya juga lebih tepat karena kan disini mentarget siapa aja masyarakat miskin di desa itu kan kepala desa dibimbing oleh kementerian sosial ya jadi disitu akan ada link match yang baik gini ya sih dengan pemerintah pusat pemerintah darah dan juga pendamping desa yang pendamping desa ini adalah kementerian sosial dan tadi aku juga menambahkan memang dana ini sangat besar ya saya setuju I agree kayak the fund is a lot dan aku juga tadi udah bilang bahwa kita harus mau gak mau allow leakage what I mean by leakage adalah mungkin akan ada dana yang bocor sedikit misalnya kayak ada yang seharusnya gak menerima tapi mereka end up menerima tapi I feel like given the urgency sekarang it's a trade-off we have to we have to do we have to deal with karena what are the options do we have kita gak bisa kayak dengan reward dan dengan teliti ngecekin satu-satu nanti malah adanya exclusion error misalnya orang yang harusnya dapet malah gak gak dapet lebih baik orang yang harusnya gak dapet itu dapet daripada orang yang harusnya dapet tapi gak dapet gitu loh logicnya gitu dan emang menantang sekali itu in terms of implementation kita semua juga masih bingung gimana ini cara kita reach to the poorest of the poorest misalnya bottom 10% mereka yang gak punya sinyal internet gak punya sinyal gak punya internet gak punya penetrasi HP gimana kita bisa reach out ke mereka apakah dengan door to door apakah dengan bagaimana jadi itu merupakan tantangan yang besar dan implementasinya harus dan harus benar-benar berpikir gitu loh dan kita harus ada perbedaan antara perkotaan gimana mereka akan menerima perdesaan dan kalau aku lihat sendiri Jakarta itu Jakarta itu mereka udah memiliki tableus macam kayak software statistics gitu yang bisa mengidentify siapa sih golongan-golongan yang rentang miskin yang miskin BDT dan sebagainya jadi itu salah satu langkah yang baik karena mereka kan sadar kalau misalnya Jakarta merupakan epicentrum of the epidemic di Indonesia jadi mereka tahu juga bahwa it's an urban area jadi beda treatmentnya dengan bagaimana kita harus treat village misalnya untuk di village ini sebenarnya masih urban problem menurutku belum sampai ke rural problems that's why nanti kalau misalnya tiba-tiba seandainya worst case akan ada spillover ke rural areas ini dana desa bisa berperan besar di sini gitu selain ya semoga amit-amit enggak cuma misalnya precaution for the worst scenario kita juga bisa menggunakan dana desa untuk reach out for the 12% 12.12 million people yang miskin dan hidup di desa tersebut gitu karena kita harus tahu juga bahwa kapasitas healthcare kita kalau kita ngeliat misalnya dana perdesaan juga belum memadai jadi perlu ada persiapan yang luar biasa gitu mulai dari persiapan kesiapan tenaga medis yaitu resources in terms of human resources dan juga dari in terms of pembangunan-pembangunan infrastruktur gitu itu juga harus benar-benar di accelerate dan harus sangat cepat tapi untuk saat ini I think we are on the right track in terms of policy making ya dan emang benar kita gak bisa tahu 100% apakah pekerja informasi didapet karena gak ada datanya we don't have the basis for that pun asosiasi-asosiasi pedagang-pedagang kecil atau UMKM lainnya daftar dan kita juga punya data 40% dari yang termiskin gitu so menurutku in terms of the overview ya memang very challenging in terms of implementation jadi aku rasa juga harus ada banyak misconceptions sebelum kita mengkritik suatu kebijakan mungkin ya kita harus benar-benar tahu gitu loh what are the challenges what are the ongoing problems gitu dan menurutku we have to be a part of the solution jadi kita we don't have to know the answer of like every problems that we are criticizing gitu tapi kita harus admit kalau misalnya I think ini gak kayak gini harusnya kebijakannya tapi mungkin offer another solution ataupun another understanding misalnya kayak contributing to the idealism bagaimana ini harusnya diimplement instead of just like criticizing gitu ya kita juga harus benar-benar melek data kita harus benar-benar tahu berapa persebaran orang miskin berapa orang yang mau kita bantu target kita berapa gitu sebelum kita mengkritik suatu kebijakan ataupun sebelum kita it's good to be critical tapi you have to be critical on the right basis gitu menurut saya menurutku sih jadi as a student juga untuk menambahkan kita juga bisa offer offer the solution untuk pemerintah gitu bagaimana mungkin kita bisa learn from the best practice di negara-negara lain kalau misalnya di India itu mereka verifikasinya pakai biometrik kita certainly gak ready untuk itu based on equipment ataupun data kita gak siap jadi apakah ada cara-cara lain mungkin kan sebagai siswa dengan all the equipment knowledge yang kita punya selama kita bertahun-tahun kuliah itu bisa membantu gitu loh apa yang pemerintah yang mengusulkan suatu kebijakan-kebijakan untuk pemerintah gitu sih jadi the map is clear misalnya the road map itu udah clear sebenarnya pemerintah udah menjabarkan ini-ini-ini untuk apa mereka udah memberikan mandat untuk pemerintah gini-gini tapi tapi pastinya tantangan terbesar diimplementasi karena kita gak bisa kita social distancing tapi dan again kita harus menyatapannya bantuan langsung tunai harus melewat lewat apa sekarang apakah lewat pos apakah lewat banyak sekali target group yang kita tuju untuk bisa bantu mereka yang kerja di sektor-sektor ini miskin dan juga solutions be it criticism yang emang perlu untuk kita terus bantu ya pemerintah implementasi dari targeting dan juga implementasi untuk bantuan miskin itu aja sih menurut aku oke baik terima kasih mungkin ada anggapan anggapannya nanti aja ya oke baik kemudian ada pertanyaan ketiga dari Mas Wafi untuk Kasultan mungkin Kasultan boleh mengaktifkan microphone-nya siap siap pertanyaannya begini apa yang bisa dikontribusikan oleh mahasiswa selain propaganda terhadap kebijakan kebijakan pemerintah tersebut oke sebenarnya secara sederhana kondisi sekarang dengan kondisi krisis ini kalau kita lihat dari ini ya dari demand masyarakat mereka cuma butuh hal yang sederhana mereka butuh bahwa kebutuhan pokok mereka terpenuhi dan akses kesehatan mereka ada gitu jadi selama kita bisa membantu pertama memastikan bahwa tidak ada shortage kebutuhan pokok di pasar itu oke jadi panic buying itu sangat berbahaya karena mungkin kita punya privilege untuk untuk punya privilege untuk beli banyak barang dalam satu waktu tapi itu bahaya ketika ada shortage masyarakat akan akan bikin apa ya kepanikan sosial di situ jadi jangan sampai kita harus menjaga jangan sampai ada shortage di pasar pertama kita kan mayoritas dari kita kelas menangannya jangan greedy menjaga untuk stok pangan tetap stok kondisi pokok tetap ada dua membantu dalam distribusinya proses distribusi akhirnya sekarang banyak dari teman-teman untuk bikin gerakan-gerakan sosial untuk bikin paket sembako bikin dapur umum bikin gerakan-gerakan sosial lainnya untuk memastikan bahwa proses distribusi bahan kebutuhan pokok itu bisa bisa sampai ke orang-orang yang memang memang apa ya memang dalam kondisi rentan gitu terus yang ketiga adalah membukakan akses membukakan akses tadi yang selama ini harus diakses secara fisik kali ini bisa diakses secara digital sehingga produk ekonomi ini bisa tetap berjalan kayak kemarin ide-ide sama Mas Wafi kan untuk membantu pengusaha sektor informal di Pak Huyupain Kalijawi untuk membukakan mereka akses ke masyarakat luas lewat platform digital sesederhana itu jadi memastikan bahwa gak ada shortage kita membantu proses distribusi sama kita membukakan akses untuk pengusaha informal untuk bisa 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 bergerak roda ekonominya jangan sampai ketika ada shortage proses distribusi terhambat akses untuk apa namanya pengusaha informal ini juga gak jalan wah ini ini udah udah apa ya kalau di akar rumput ini udah udah jadi akan jadi apa ya krisis sosial yang lebih luas gitu itu sih terus ini siapa namanya mau diskusi sih bukan apa ya bisa dibilang juga tanya ke ke jasita tadi jawabannya udah ini ya udah 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 kayak menteri ekonomi lah insyaallah 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 amin masa depan Indonesia terjaga lah masih ada generasi yang terus berjalanan aku presidennya ya so alah enggak aku mau jadi petani aja di desa kan masa WI terus kan ya menteri ekonominya sekali UGM lah ya ampun oke apa namanya sebenarnya aku yang menarik kalau melihat ini sih aku melihat fenomena kan di banyak jaringan-jaringan banyak apa di grup jaringan nasional tuh banyak yang nge-share video ini apa namanya adanya PHK PHK TKC sepihak atau penggantian proses produksi dimana kalau kita bilang bahwa kan safety net alokasinya ke masyarakat miskin dan rentan tapi gimana nih dengan masyarakat kelas menengah ada buruh formal ada pengusaha skala kecil dan menengah ada pegawai swasta yang itu menghadapi ancaman penurunan daya beli nah yang merupakan kalau bisa dibilang bahwa kelas menengah tadi kelas menengah tadi itu kan bisa dibilang kontribusinya terhadap perekonomian kan signifikan tuh nah apa sih dampaknya ketika oke ketika apa namanya golongan rentan dan juga miskin tercover tapi kalau ketika kelas menengah ini ada goncangan dikit ini proses apa ya dampaknya ke proses recovery ekonomi jangka pendek sama jangka menengah gimana sih untuk mengantisipasinya itu sih karena kan mungkin pemerintah fokus ke rentan sama miskin sehingga yang menengah ya itu tadi buruh formal pengusaha skala kecil menengah pegawai swasta itu kan juga juga berpotensi dapet goncangan gitu oke baik mungkin ada tambahan dari dari masyarakat atau dari Kak Rianti dan Kak Jesita udah cukup kalau dari aku arah disini 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 lagi oke baik terima kasih Kak Rianti buka disini Kak Jesita oke thank you Sultan pertanyaan susah hebat jadi kalau kalau misalnya aku lihat dari sekarang itu memang kan kita memiliki yang namanya financial constraint ataupun resource constraint disini ini adalah APBN ini dengan pengeluarin kita yang sebesar ini aja kita udah merelaksasikan 5% harusnya normal 3% jadi disini dan again ekonomi ekonomi kita harus memiliki prioritas mereka yang miskin dan pengeluaran untuk itu 10 udah lebih dari 10 kita harus memberikan mereka subsidi gaji ataukah mereka harus kita rendah gitu itu bahkan di Jakarta gak dapet apa-apa gitu we don't have the money we don't have the resources kenapa UMKM ini impacted karena kita harus mengerti mereka adalah usaha kredit mereka they have to repay their loans gitu jadi akan ada yang besar bahwa akan ada non-performing ataupun NPL yang meningkat nah ini bisa disrupt ataupun the initial conditionan pemerintah yang merupakan stimulus fiskal dari pemerintah untuk penanganan ini merupakan yang dinamakan adalah dukungan industri jadi dukungan industri ini sekitar 70,5 triliun udah dianggarkan pemerintah itu pertama adalah untuk cadangan perpajakan jadi cadangan perpajakan itu bahwa pajak ditanggung pemerintah jadi akan ada perluasan pajak yang ditanggung pemerintah itu sebesar 52 triliun lalu ada bea masuk DTP yaitu perluasan pembebasan bea masuk itu sekitar 12 triliun dan akan ada stimulus kur ataupun kredit usaha rakyat itu sekitar 6,1 triliun ini merupakan penundaan pembiayaan pokok dan juga bunga untuk semua kur yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan jadi 70 triliun ini udah dialokasikan pemerintah itu untuk masyarakat-masyarakat menengah ataupun masyarakat-masyarakat yang emang mereka bergerak lebih dengan UMKM supaya mereka juga ada penundaan dalam pembayaran kur dan dukungan industri sendiri untuk stimulus ultra perusahaan ultra mikro bisnis-bisnis ultra mikro itu sekitar 150 triliun jadi kalau misalnya kita tambahkan pemerintah juga udah mengeluarkan sekitar 220 triliun untuk membantu kelompok-kelompok menengah dan juga kelompok-kelompok UMKM tersebut dari 405 triliun yang mereka keluarkan jadi selain 110 triliun itu mereka gunakan untuk proper policies seperti kartu sembako BPNT PKH dan lain-lain mereka juga telah mengalokasikan 220 triliun ini dengan rangka seperti pembebasan pajak untuk membantu UMKM lalu untuk kebijakan-kebijakan yang bisa menstimulus pemulihan ekonomi dari masyarakat-masyarakat menengah ke atas masyarakat-masyarakat dalam kelompok menengah kalau yang atas mesti dibantu ngapain gitu sih jadi dan again selalu ada constraint yang kita face dan kita tahu bahwa yang akan face the major yang akan face the highest risk itu adalah masyarakat miskin dan juga rentan karena mereka ini udah hitungannya bukan masalah perihal mereka bisa safe atau enggak tapi udah perihal hidup dan mati kan istilahnya mereka mau makan apa hari ini gitu itu jadi konsentrasi yang paling penting sih karena kalau misalnya kita refleksikan di India itu kemarin sekitar ada 100 orang meninggal di suatu daerah di India karena mereka gak bisa afford food gitu karena lockdown dan mereka juga don't have money jadi misalnya kita bayangkan we're living in urban areas ya misalnya kita awalnya guru pabrik terus kita misalnya di PHK ataupun dirumahkan dan juga ada lockdown kita cuma punya dua pilihan gitu loh either kita keluar memaksakan diri untuk bekerja dan juga berjualan di jalanan dan kita akhirnya kena covid dan kemungkinan misalnya kita bisa meninggal ataupun kita stay di kosan kita gak bisa bayar kosan gak bisa bayar makan dan we'll end up dying juga dalam kosan itu jadi these are the people we have to prioritize more karena it's life and death gitu loh for them jadi menurutku ini juga merupakan basis kenapa pemerintah berusaha sangat untuk enable mereka memiliki enhanced purchasing power gitu karena mereka adalah kelompok yang paling terdampak dan karena mereka merupakan kelompok yang paling terdampak mereka adalah kelompok yang secara rasional kita harus bantu the most gitu loh selain tadi ya untuk pemulihan ekonomi juga penting seperti kayak pembebasan pajak lalu stimulus kur atau stimulus kredit untuk kelompok menengah dan juga para pengusaha UMKM seperti itu mungkin ada tambahan lagi dari Karyanti atau Kasultan nanda nanda oh iya aku mau nambahin sih boleh mas ya boleh mas Sofi silahkan aku setuju aku setuju banget sama pendapatnya Jessita karena apa ya ini Jessita kayak jumjirnya staff ngapain bayar bersama negara-negara lain pun belum ada efeknya jadi kita harus menggali lebih dalam kalau kita bicara soal masyarakat rentan ya soal distancing juga kalau kita apa ya namanya jarak antar rumah atau itu yang paling simpul kita bicara soal masyarakat rentan misalnya di Jakarta ataupun di Codek di Jogja itu kita bisa lihat bahwa jarak antar rumah mereka pun tidak ada sekatnya apakah itu yang disebut sebagai social distancing dari pemerintah ataupun bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan lockdown tapi dengan fakta yang seperti itu atau pembatasan sekal antar itu kondisi fakta yang sangat susah sebenarnya untuk dipisahkan dari realitas masyarakat rentan itu sendiri jadi kalau misalnya kayak gitu apakah kita perlu untuk merelokasi warga ke misalnya rusun yang tidak dipakai ataupun mungkin kalau kita melihat dalam kasus mahasiswa nih mahasiswa dengan kondisi kos yang sangat sempit dengan pembatasan dengan tidak ada batas antar kos itu sendiri apakah kita perlu untuk merelokasi mahasiswa ke asrama-asrama universitas itu apakah kebijakan itu nanti bakal lebih bagus itu saya tujuin ke Mas Sultan baik terima kasih Mas anjir enggak kalau sebenarnya dari pihak universitas kan tapi ini menarik sih kalau ini ya kalau data rei lapangan aku baru dapet reportnya juga bahwa kalau dari kondisi mahasiswa kan dari kemarin kan banyak teman-teman yang ini kan apa namanya ngasih masukan bahwa ayo dong universitas ngasih jaminan kita minimal untuk kebutuhan pokok gitu akhirnya ada yang dari apa namanya dari fakultas bikin dari universitas juga bikin kan distribusi sembako gitu paket logistik ternyata dari tiga hari kita distribusi kan kita menyediakan 800 875 stok paket sembako tapi ternyata yang diambil cuman 486 loh itu cuman 44% dari dari target gitu jadi kenapa ada apa ini kita bertanya-tanya sebenarnya apakah target sasran kita yang kurang pas atau metode deliverynya yang kurang pas atau memang sebenarnya mahasiswa masih bisa survive nih gitu kan bingung ya kita udah nyiapin nih maksudnya dari dari 6.000 orang kita dari 6.000 orang survei itu kita target 2.000 orang 2.000 orang tapi kita anggap terlalu banyak kita gak punya resource untuk itu kita akhirnya target 875 dengan filter itu UKT 0-3 terutama yang paling paling apa yang paling rentan kita target itu loh kok cuman 44% yang ngambil ini apakah kita yang salah dalam proses distribusi kita yang salah dalam ada apa nih gitu kan mungkin ini realita kecil di lapangan juga akan dihadapi institusi-institusi yang lebih besar ya apalagi pemerintah semua pemerintah udah punya 5 triliun nih nyiapin 5 triliun terus ternyata lah gimana sih orang-orang kita udah nyiapin 5 triliun kenapa yang dipakai cuman 2 triliun gitu kan aku 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 ini salah satu kan yang kemarin kalau gak salah ada salah satu list eh udah masuk ini suara ku udah ya yaudah kan kemarin ku sempet ada link-link dikasih gitu tanya terus bagi anak post yang ada di Jogja terus aku di ala di grup disuruh diisi ya kita ikutan diisi itu rame-rame terus udah gitu masuk ternyata nama ku tuh di page 1 yang dapet logistik terus udah gitu aku kan PC ke salah satu PC-nya terus udah gitu eh aku PM ke salah satu PC-nya terus kan ada mekanismenya tuh yang dari pukul 13 sampai 16 ya kalau gak salah ya nah terus udah gitu aku tuh di range jam 3 eh jam 2 sampai jam 3 tuh sempet kayak ada konfirmasi kayak gimana sih kak cara ngambilnya atau apanya katanya digelanggang kayak gitu karena kebetulan aku sedang tidak bisa keluar jadi aku menawarkan apakah bisa pakai gold stamp atau pakai apa terus katanya bisa kayak gitu terus pas dipunggu aku tuh ya kan digelang nanti apa gak diinformasikan kembali kak kayak gitu terus aku tungguin sampai jam 9 ternyata gak ada konfirmasi maksudnya aku kan kalau aku order gue sen kan harus tau kan waktu jam berapa biar dia juga terus sampai jam 6 sore tuh gak ada konfirmasi terus kayak aku ngechat akhirnya kayak oh berarti kalau kayak gitu udah di luar dari itu udah gak ini iya kak nanti besok lagi nanti besok lagi aja kayak gitu tapi aku pun tidak tertidak salah gitu loh update-nya itu tuh waktu jam berapanya karena katanya setiap 10 menit sekali kan tapi ketika aku kalau pun tidak apa ya tidak dikasih tau gitu jam berapa harus ngambilnya atau apanya mungkin itu jadi salah satu apa ya faktor yang beberapa orang gak ngambil kayak gitu karena gak ketidaktahuan di waktu jam berapa mereka harus ngambil kayak gitu karena ada range jam 10 menit 10 menit itu ya kalau gak salah paham ya sih itu juga yang jadi kendala sebenarnya karena mau gak mau kita kan pengennya kan maksudnya bagi-bagi terutama logistik pengennya yaudah semua dapet gitu kan maksudnya gak usah dipersulit tapi pada realitanya adalah kita masuk dalam posko Satgas COVID-19 UGM disitu ketat banget protokolnya wah protokolnya tuh ketat banget jadi memang kita harus ngasih ngatur waktu rigid jangan sampai ketika dalam 10 menit ada sekian orang yang ngumpul sehingga kita kewalahan dalam ngasihnya dan itu bakal berisiko juga untuk relawan dan juga untuk yang ngambil kan betul tapi untuk minggu depan insya Allah kita kalau jadi deal ya itu pakai modelnya pakai Gojek jadi Gojeknya pakai model vouchering teman-teman tinggal order Gojek pakai voucher itu gratis nanti Gojeknya yang bakal ngambilin wow keren jadi akan ada kayak gitu minggu depan tapi Kak Sultan aku mau saran gimana-gimana kan ini kita juga sama Gojek ya ini gimana kalau mas-mas Gojeknya juga dikasih bantuan nah itu kan ini ini udah masuk sih masuk masuk diskusi kemarin kan aku tanya nih ke 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 orang-orang yang punya punya inilah wawanang lah Pak ini kalau nanti nih seumpama dikirim pakai Gojek kan masuk ke area warga terus warganya tanya ini buat siapa oh buat masuk ke UGM kalau warganya minta gimana Pak kan ada kemungkinan tuh masuk portal terus dijegat sama warga buat siapa mas buat mahasiswa kok saya gak dapet gitu nah itu kan akan jadi polemik sosial juga kan tapi dari direktur timahiswaan bilangnya yaudah kita urusin apa ya kita pastikan bahwa mahasiswa aman dulu nanti kalau masalah ke masyarakat kita diskusikan nanti gitu oke mantap 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 keren ini Kak mungkin ada diskusi lain atau mungkin yang aku join sekarang Mbak Zainal pembicara kita pada ada Mbak Zainal tau iya ada Mbak Zainal aku sempat dengerin podcastnya Mbak Zainal makasih suaranya suaranya ini banget nonser banget Mbak keren ada pertanyaan nggak yang di Youtube di Youtube oh di itu belum ada sih Mas belum ada pertanyaan langsung menanyakan kakusaksinya Cuman mau nanya boleh disitu join lagi mungkin kalau ada kata-kata semua sebenarnya aku pengen tanya ke teman-teman dari DMKM UGM mungkin dalam hal ini lebih sering berhadapan langsung dengan Direktur Atom Masih Tuhan sebenarnya aku sebagian aku tuh lagi dilema sih kayak beberapa tuh isinya kita tidak diperkenankan ke pulang selain ke pulang sebenarnya kalau sikap sebaiknya dari UGM sendiri tuh udah ada stansnya gitu nggak sih kalau misalkan emang bener-bener nggak boleh pulang atau bener-bener boleh pulang karena ya balik lagi sih emang nanti bakal dirokrasi ya pemerintah itu seperti apa tapi kalau dari sikap segasnya menurut teman-teman dari DMKM untuk menghadapi teman-teman mahasiswa UGM yang nggak sedikit ini itu stansnya emang bener-bener boat dilarang atau nggak gitu dan ketika nggak ya usaha sejauh apa selain yang udah dilakukan saat ini maksudnya untuk kedepannya itu seperti apa mau nggak mas Wafi mau jawab mungkin mana mas Wafi ini kalau nggak muncul oke jadi kalau di surat edaran yang kemarin ya surat edaran rektor itu sebenarnya bukan tidak boleh tapi dihimbau untuk tidak pulang karena kan itu tadi kita berpotensi sebagai carrier potensi kita paling besar umur kita sebagai carrier juga tapi dengan himbawan bahwa untuk tidak pulang akhirnya pihak universitas kan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa di fakultas beberapa fakultas juga ternyata udah menyediakan FK, FKG Geografi Visipol FIB sama Vaperta itu juga udah menyediakan jadi selain menghimbau untuk tidak pulang universitas juga apa namanya memastikan bahwa kebutuhan logistik kebutuhan untuk pok terutama pangan itu terpenuhi yang kedua kemarin kan ada surat edaran dari wakil rektor bidang aset dan keuangan untuk apa namanya terkait dengan subsidi subsidi pulsa atau data itu kan 100-150 ribu untuk mahasiswa itu juga untuk meringankan buat teman-teman mahasiswa terutama yang masih bertahan di kosan gak ada wifi untuk bisa tetap mengakses perkuliahannya dengan lancar akhirnya ada subsidi kan kemarin banyak teman-teman yang minta cashback cashback nah kalau cashback cashback ufo aja nah itu kan akhirnya gak ada mekanisme cashback tapi dengan subsidi ini itu bisa dibilang cashback contohnya nih satu paket logistik kalau yang punyanya direktur atur mahasiswaan itu satu paket itu kalau sebagai transparansi itu 150 ribu kita memberikannya 4 kali sampai awal Mei jadi total 600 ribu total 600 ribu belum dengan adanya subsidi pulsa tuh 100-150 ribu selama berapa bulan 2 bulan anggap aja anggap aja 200 ribu jadi total udah 800 ribu sebenarnya benefit untuk mahasiswa terutama teman-teman yang membutuhkan gitu itu sih langkah-langkah konkret untuk dari pihak universitas untuk apa ya memastikan bahwa teman-teman gak ada yang kesulitan dalam mengakses pendidikan maupun untuk tetap bisa beraktifitas biasa Pak Sultan aku mau bertanya jadi kemarin pas aku lagi scroll time di twitter aku nemu sambatan dari salah satu mahasiswa UGM ini apa namanya bantuan dari kampus emang untuk semua mahasiswa atau gimana kok yang kaya-kaya juga pada kayak gitu ini gimana masangkatannya oh iya enggak soalnya filter filter kita filter kita itu UKT 0-3 filter utamanya itu UKT 0-3 ditambah data dari apa ya data dari yang dapat yang dapat beasiswa untuk kurang mampu jadi itu yang kita menambahkan UKT 0-3 dan data mahasiswa yang punya dapat beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu bidik misi bidik misi dan lain sebagainya nah dengan filter itu kita akan memastikan bahwa memang itu yang paling rentan masalah yang paling rentan kan tapi kalau memang tidak ada mahasiswa yang bisa dianggap mampu dan kaya tetap dapat bantuan ya antara dua hal pertama kita yang salah atau yang kedua dia yang manipulasi data kita tidak tahu kalau dia manipulasi data UKT bisa UKT 2 gitu kan meskipun bapaknya pengusaha sawit waduh itu di lapangan banyak kejadian seperti itu jadi ya antara kesalahan kita dalam screening atau yang kedua memang ada manipulasi data dari mahasiswa yang bersangkutan oke oke sudah terjauh kok mas aku mau nambahin aku mau nambahin boleh mas kalau menurutku ya itu gak cukup kesalahan data sih tapi soal kesadaran diri mas banyak juga mahasiswa yang yang udah mampu tapi dia merasa dirinya itu tidak mampu akhirnya mengisi form itu untuk mendapatkan bantuan sebenarnya mental ini yang harus dibenahi dari mahasiswa mental tuh aku mau nanya sama mas Sultan ya terkait apa ya kebijakan UGM untuk pemimpinan mahasiswa baru nih itu gimana apakah mereka akan tetap menerima dengan kuota 8 ribu atau mungkin dipangkas kuotanya karena mahasiswa yang harus-harusnya lulus tahun ini kan dia gak mundur kan itu gimana 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 keputus-putus tadi itu soal soal kebijakan UGM tentang penerimaan mahasiswa baru apakah kuotanya tuh akan tetap 8 ribu atau mungkin kemungkinan dipotong karena kan dengan realitasnya sekarang kan mahasiswa-mahasiswa yang angkatan 2015 kan 2016 kelulusannya juga ditunda kan ya oh kalau itu belum belum ada follow up terkait sih soalnya pihak-pihak ini terutama Ditmawas sama DPP itu belum 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 rapat tim penerimaan kayaknya jadi memang belum aku kemarin tak semetanya terkait dengan kayak masalah UKT apa tahun terdepan apakah sekiranya akan ada mekanisme keringan yang lebih mudah dan akomodatif terutama kan banyak mungkin orang tua yang mengalami gonjangan secara ekonomi kan kesulitan atau mengalami kedala dalam pembayaran UKT tapi beliau-beliau bilangnya kita fokus dulu mas untuk yang jangka pendek dulu oke kemarin juga ada yang tanya ketua PPSMB si Trianda tanya mohon bantuannya aku dibantu tentang kepastian PPSMB wah gimana PPSMB iya sih mas benar banyak request udah kayak radio mungkin ada lagi yang diskusikan kata-kata semua cukup sih kalau dari aku dari aku cukup sih udah berjalan aku cukup sih Rianti salam buat Riani ada ada dia 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 konek ke Youtube tapi gak bisa tadi iya soalnya kita lagi mungkin habis hujan ya sinyalnya agak down gitu kita udah coba YouTube dan IG tapi gak iya kita udah record kita udah record ini jadi kemungkinan kita akan pause langsung malam kabarin aja nanti jesita takut salah ngomong dimarahin bosnya tuh waduh serem dimarahin bos kayaknya dia dia yang jadi itu ya juru bicara itu belum lulus cuy lulus dulu otw jadinya thank you gitu aja sih thank you semua kesempatannya terima kasih semuanya juga terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah berpartisi pasti pada malam hari ini karena ini juga masih di record jadi untuk lebih upload lah ya, untuk di upload ke youtube channelnya nanti aku mau kasih ringkasan sedikit, sedikit agak banyak, karena pembicaraan kita hari ini kan juga cukup padat jadi, COVID-19 ini merupakan sebuah virus yang telah merebak di seluruh dunia sehingga WHO pun menetapkannya sebagai global pandemic banyak sektor yang terdampak dari COVID-19 ini dalam aspek psikologis misalnya terjadi fenomena panic buying yang diakibatkan oleh perasaan takut, cemas, dan panik sehingga sehingga masyarakat pun berpikiran bahwa sampai kapan situasi ini akan terjadi dan memutuskan untuk melakukan panic buying panic buying selain itu pun COVID-19 mendorong pertumbuhan angka depresi yang dapat memicu kenaikan angka bunuh diri selain dalam selain dalam aspek psikologis terdapat juga aspek ekonomi dimana COVID-19 ini sangat berdampak pada masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dan juga pekerja dalam sektor informal pemerintah pun telah berupaya untuk menestabilkan perekonomian atau membangun masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya seperti 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 rumah juga menangani tarif psikologis ini seperti menuruti menuruti instruksi pemerintah agent of pemerintah untuk itu dengan meratakan kurva meningkatkan sense of crisis membantu hal konvensional untuk go digital dan juga tetap mengawal kebijakan pemerintah dan juga tetap mengawal kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini sedang didiskusikan dengan demikian sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk saling membahu dalam menghadapi konvensional demikian posisi dari saya mohon maaf jika terjadi jika banyak terjadi kesalahan terima kasih untuk para pembicara pada malam hari ini terima kasih untuk para penonton pada malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh aku live ya aku live ya thank you semangat dan stay healthy ya iya iya dadah mas terima kasih hey Terima kasih.